Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 91. Murid-muridnya itu mengangguk. Namun kemudian mereka menyadari bahwa mereka akan dapat mengalami nasib yang sama. Anak-anak muda dari Bajra seta itu dapat menggunuhnya jika mereka menghendaki. Tetapi ternyata Mahisa Murti berkata, kematian gurumu adalah tebusan bagi nyawamu. Kuburkan gurumu baik-baik. Kemudian terserah apa yang akan kau lakukan. Apakah kau akan meyusul aku kepada pokan Bajra seta atau kalian akan kembali kepada pokanmu sendiri. Tetapi kalian harus berjanji bahwa kalian tidak akan mengusik orang-orang padukuhan yang tidak bersedia MM bantumu. Seandainya mereka melakukannya waktu itu, maka itu tidak ada artinya sama sekali. Justru mungkin kalian pun sudah terbunuh pula. Kami mengerti, jawab seorang di antara mereka. Sekarang, lakukanlah. Kubur guru kalian dengan baik, desis Mahisa Murti. Kedelapan orang itu pun telah melakukan apa yang dikatakan oleh Mahisa Murti, sementara Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah bergeser yang menjauh. Namun Mahisa Murti memang memang merlukan waktu untuk beristirahat. Ia perlu MM perbaiki keadaan tubuhnya yang bagaikan menjadi remuk itu. Karena itulah, maka mereka telah MM milih untuk beristirahat di tanggul parit yang airnya mengalir deras dan bening. Mahisa Murti yang tulang-tulangnya serasa menjadi reta itu telah MM belasai tubuhnya. Kakinya, tangannya dan mukanya, sehingga terasa badannya menjadi agak segar. Sambil duduk bersandar sebatang pohon yang tumbuh di tanggul parit itu, Mahisa Murti telah beristirahat sepenuhnya. Kakinya yang terjulur, tangannya yang bersilang, MM berinya kesempatan untuk melepaskan diri dari segala macam ketegangan, sementara matanya sedikit terpejam. Mahisa Pukat Sempet meramu obat Ie Ang dapat MM bantu meningkatkan daya tahan tubuh Mahisa Murti. Sehingga setelah Ie Ang minum obat itu meskipun dengan air parit yang disaring di atas daun lumbu dengan kain Ie Ang M memang sudah tersedia bersama obat-obat Ie Ang dibawanya, maka keadaan Mahisa Murti menjadi berangsur baik. Tetapi Mahisa Murti tidak segera meneruskan perjalanan. Tetapi Mahisa Murti masih ingin beristirahat beberapa lama. Sementara itu, kedelapan murid M purangkut yang lemah itu telah dengan susah payah M menggali sebuah lubang untuk mengubur guru M mereka. Perasaan yang pahit benar-benar telah M mencengkam jantung mereka. Ketika delapan orang itu selesai, maka mereka masih mendapatkan Mahisa Murti beristirahat di pinggir parit yang berair bening. Dengan ragu-ragu delapan orang itu yang mendekat. Kalian akan mencuci kaki dan tangan, bertanya Mahisa Pukat. Ya anak muda, jawab seorang di antara mereka. Jangan terlalu dekat, berkata Wanti lari kemudian. Kedelapan orang itu pun kemudian telah turun ke parit untuk mencuci tangan dan kaki. Namun yang penting bagi M mereka bukannya sekedar mencuci tangan dan kaki. Tetapi M mereka ingin minta diri kepada Mahisa Murti dan saudara-saudaranya jika M emang mereka delapan orang itu diampuni. Pergilah, berkata Mahisa Murti dengan nada yang masih lemah, tetapi ingat. Jangan melakukan kesalahan lagi. Mungkin sikap kami orang-orang bajera setah pada kesempatan lain akan berbeda. Kami berjanji, jawab yang tertua di antara mereka, apalagi kini kami tidak lagi M empunyai seorang guru yang dapat menjadi tumpuan perlindungan bagi kami. Maka kami tidak akan berani berbuat apa-apa. Kami pun menyadari bahwa orang yang mampu mengalahkan guru kami, tentu orang yang eme memiliki ilmu lebih baik dari guru. Sudah tentu kami tidak akan mampu berbuat apapun juga. Pergilah kepada saudara-saudara seperguruanmu. Jika ada di antara mereka yang mendendam kepada orang-orang bajera setah, kami menunggu. Orang yang tertua di antara mereka menyahut, tentu tidak kisana. Jika kami menceritakan apa yang terjadi, tentu kami akan mengatakan pula persoalan yang telah eme melibatkan kami dan guru dalam pertentangan ini. Tetapi kematian seorang guru kadang-kadang telah eme melakar perasaan seseorang sehingga kehilangan penalaran. Apapun yang kalian ceritakan, mungkin justru akan menambah kemarahan mereka, sahut mahisamurti. Seandainya demikian, maka kami tidak akan termasuk di antara mereka, berkata orang yang tertua di antara mereka. Kau akan berkata lain jika kau sudah berada di antara saudara-saudara seperguruanmu, desisma hisapukat. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, tidak. Bukan karena kami orang yang tiba-tiba menjadi baik dan tahu berterima kasih. Tetapi kami tahu pasti, bahwa melawan kalian akan sama artinya dengan eme melunuh diri. Karena itu, maka kami akan eme melih untuk menghindar. Bagaimana jika saudara-saudara seperguruanmu memaksamu, bertanya mah isapukat pula. Kami akan terpaksa ikut. Tetapi kami tidak akan berbuat apa-apa. Kami tahu, bahwa bajerasetat tidak akan dapat ditembes. Ketika guru masih ada dan kalian belum kami temui di medan, kami sudah mengalami kesulitan menembes pertahanan pada pokan bajerasetat. Apalagi sekarang, jawab orang itu. Mudah-mudahan eme mereka sempat berpikir seperti kalian, berkata Mahisa Pukat. Orang itu termangu eme mangu. Namun kemudian katanya, kami akan mencoba berbuat sebaik-baiknya agar eme mereka sempat berpikir dan eme ngerti apa yang mereka hadapi. Terima kasih, desisma hisapukat. Delapan orang itu pun kemudian telah minta diri untuk kembali ke perguruan mereka. Mereka pun berjanji untuk tidak eme menakut-nakuti lagi orang-orang padukuhan dan tidak lagi eme fitnah nama baik perguruan bajerasetat. Baiklah, berkata Mahisa Murti dengan nada dalam, aku percaya kepada kalian. Sejenaka emudian, maka delapan orang itu pun telah meninggalkan Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Mahisa Murti sendiri masih duduk bersandar sebatang pohon di pinggir pari tiang mengalir dras dan bening. Namun setelah meneguk obat, maka rasa sakitnya pun menjadi berkurang meskipun ia sadar bahwa obat itu belum berarti peniembuhan. Koma. Tanpa eme nunggu jawaban dari kawan-kawannya, seorang di antara mereka telah berlari eme 6u Imahundra. Orang itu eme beri laporan terperinci tentang apa yang dilihatnya. 5 orang. Seorang di antaranya masih kanak-kanak, berkata orang itu kemudian. Jika eme mereka berniat buruk, eme mereka tentu tidak mengajak kanak-kanak, jawab Mahundra. Tetapi kemungkinan lain dapat terjadi, berkata orang yang melaporkan itu. Mahundra yang tua itu dapat mengerti. Belum lama pada pokan mereka telah mendapat serangan. Karena itu, maka orang-orang Bajra setak itu menjadi sangat berhati-hati. Karena itu, maka Mahundra pun kemudian berkata, Baiklah, aku akan pergi ke panggungan di belakang dinding di dekat pintu gerbang itu. Sejenak kemudian, maka Mahundra pun telah berada di tempat para pengawas itu. Dilihatnya lima orang yang berjalan semakin mendekat. Mahundra itu pun kemudian telah menggosok matanya. Seakan-akan ia tidak percaya kepada penglihatannya. Karena itu, ia pun berkata sambil melangkah turun dari tempat itu, Aku akan melihat, siapakah mereka itu. Dengan tergesa-gesa Mahundra telah pergi ke pintu gerbang dan langsung eme merintahkan eme buka pintu gerbang itu. Demikian pintu gerbang terbuka, maka Mahundra telah menghambur keluar. Kelima orang itu eme menjadi semakin dekat. Mereka pun telah eme-em percepat langkah mereka, sehingga kemudian mereka sampai di tempat yang lebih terbuka di muka pintu gerbang. Hi, jadi kalian telah kembali, Mahundra hampir berteriak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi tidak sabar lagi. Mereka pun kemudian berlari-lari ke arah orang berdiri di depan pintu gerbang serta eme memanggil eme mereka. Beberapa orang penghuni padepokan itu pun menyusul Mahundra keluar dari padepokan. Namun mereka pun segera mengenali, dua dari kelima orang yang datang itu. Demikian eme mereka sampai ke depan Mahundra, maka kedua orang anak muda di antara kelima orang itu segera berjongkok. Namun Mahundra pun telah menarik mereka berdiri dan eme-em eluk kedua anak muda itu bersama-sama. Aku mengucapkan selamat datang kepada kalian, berkata Mahundra. Ayah, desis Mahisa Murti. Suaranya bagaikan tersumbat di kerongkongan. Aku sudah sangat lama menunggu kalian, berkata Mahundra. Kami mohon maaf, sahut Mahisa Murti. Marilah, kita masuk, ajak Mahundra. Mahisa Pukat pun kemudian berkata, kami datang. Bersama tiga orang saudara kami. Dua orang kami anggap sebagai adik kami, seorang kami anggap sebagai paman kami. Merekalah ye yang kalian cari selama ini, bertanya Mahundra. Kami tidak tahu ayah, jawab Mahisa Murti, rasa-rasanya kami belum puas. Tetapi kami sudah sangat lama. Meninggalkan pada pokan ini, sehingga kami eme memutuskan untuk segera kembali. Namun agaknya anak itu eme miliki sedikit harapan. Mahundra mengangguk-angguk. Ia pun kemudian melangkah eme mendekati ketiga orang ye yang baru dikenalnya itu sambil berkata, Marilah ke sana. Aku persilahkan kalian eme masuki pada pokan kami. Mahisa Pukat pun kemudian berkata, ini adalah ayahku. Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping pun kemudian telah mengangguk haormat. Hampir berbareng eme mereka menjawab, terima kasih. Mahendra pun telah eme ngajak ketiga orang itu bersama SMA dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme masuki pada pokannya. Sementara itu para penghuni pada pokan yang melihat kedatangan kedua orang anak muda itu menjadi ramai. Beberapa orang telah berdesakan untuk eme memberikan pernyataan hati mereka yang tulus, bahwa mereka sangat gembira atas kedatangan kedua putera Mahendra itu. Kalian terlalu lama pergi, berkata seseorang. Ki Mahendra selalu berharap kalian segera kembali. Ada banyak hal yang nampaknya mengganggu perasaannya. Apalagi baru-baru ini telah terjadi serangan atas pada pokan ini. Sekarang kami telah kembali, sahut Mahisa Murti. Demikianlah, kedatangan kedua orang anak muda itu disambet dengan gembira oleh orang-orang pada pokan itu. Orang-orang yang berada di atas panggung Yeang Mulayem Ula melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah datang pula menemui keduanya. Mereka ternyata minta maaf, bahwa mereka tidak segera dapat mengenali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Jaraknya terlalu jauh untuk dapat melihat wajah-wajah mereka, berkata orang Yeang bertugas itu. Lalu katanya, baru kemudian, setelah M mereka menjadi dekat, kami dapat mengenalinya. Mungkin bahwa karena mereka berlima itu juga berpengaruh, kenapa kami tidak segera sampai kepada dugaan M mereka berdua kembali. Ternyata mereka M memang benar-benar telah kembali. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah diajak pergi ke bangunan induk pada pokan itu bersama Mahendra, sementara orang Yeang bertugas itu pun kembali ke TMP tugas mereka. Di pendapat, Mahendra telah me-nyambat kedua orang anaknya dan tiga orang Yeang datang bersamanya dengan gembira. Namun di wajah orang itu nampak bayangan kemuraman Yeang kadang-kadang ingin disembunyikan. Hampir di luar sadarnya Mahisa Pukat telah bertanya, ayah nampak terlalu tua. Mahendra tertawa. Katanya, bukan nampak terlalu tua. Aku M memang sudah tua. Maksudku, lebih tua dari umur Raya Ah yang sebenarnya, berkata Mahisa Pukat pula. Tetapi Mahendra M menggelengkan kepalanya. Kemuraman itu kembali M-M bayang di wajarinya. Bahkan Mahendra tidak lagi berhasil M-N-I-M bunyikannya lagi. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya sekarang, berkata Mahendra, tetapi sulit bagiku untuk bertahan. Kedua orang anaknya itu pun termangu-mangu. Namun kemudian Mahisa Murti pun mendesak, Ayah. Aku kira Ayah tidak usah menahan diri terlalu lama. Mungkin lebih baik jika Ayah segera M-N ngatakannya. Ada dua keuntungan I-I-M kita dapatkan jika Ayah berkata sekarang juga. Ayah sendiri tidak merasa terlalu berat M-N bawa berban, sedangkan kami pun tidak lagi menjadi berdebar-debar, sehingga rasa-rasanya tulang-tulang iga kami menjadi retak. Mahendra mengangguk-angguka. Namun ia tidak segera mengatakannya karena seorang cantrik telah menghidangkan M-Inuman dan makanan. Baru kemudian, setelah M-N meneguk M-Inuman hangat dan makan beberapa potong makanan, Mahendra berkata, Anak-anakku, ternyata bahwa kalian tidak akan sempat lagi bertemu dengan pamanmu Mahisa Agni dan Witantra. Kedua anak muda itu M menjadi tegang. Meskipun belum dikatakannya, namun keduanya segera tanggap. Justru karena Mahisa Agni dan Witantra sudah terlalu tua. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian bertanya dengan nada tertahan, apakah keduanya telah tidak ada? Tanda petik. Ya, jawab Mahendra, hampir bersamaan. Hanya berselisih dua pekan saja. Pamanmu Mahisa Agni telah meninggal lebih dahulu. Baru kemudian pamanmu Witantra. Namun yang hampir sama pada keduanya, wajah tua M mereka nampak tersenyum. Keduanya seakan-akan hanya sedang tertidur nih enyak. Pemberitahuan itu M memang menghentak jantung kedua orang anak muda itu. Hampir di luar sadarnya Mahisa Murti bertanya, apakah kakang Mahisa Bungalan sudah tahu? Tanda petik. Ia datang pada saatnya, jawab Mahendra, tetapi tidak seorang pun yang tahu di mana kalian berdua. Mahisa Murti dan Mahisa Pukateng menundukkan kepalanya, sebenarnya lah mereka telah melakukan pengembaraan tanpa diketahui arahnya. Seandainya terjadi sesuatu di perjalanan, maka ayah dan kakak mereka hanya dapat menunggu sampai waktu yang tidak akan pernah mereka jumpai. Tetapi kini mereka telah kembali. Namun ada yang telah hilang sehingga mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Orang-orang yang sangat mereka hormati. Mahisa Akuni dan Witantra adalah orang-orang yang memiliki ilmu Uye Ang sangat tinggi. Namun ilmu mereka, betapapun tingginya tidak akan pernah dapat melindungi mereka dari jangkauan maut. Sudahlah, berkata Mahendra kemudian, maut akan menjemput siapa saja pada waktunya. Aku kira yang terjadi atas kedua pamanmu itu adalah Uye Ang terbaik bagi mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukatengangkuk-angguk. Sementara itu, Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping mencoba untuk ikut dapat merasakan suasana itu. Tetapi karena mereka belum pernah bertemu dengan orang dua yang bernama Mahisa Akuni dan Witantra, maka mereka tidak dapat em-em bayangkan betapa dalamnya kepedihan hati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dalam suasana Uye Ang masih dibayangi oleh berita duka itu, maka Mahendra pun bertanya, apa saja yang telah dilakukan oleh anak-anaknya. Namun jawaban Mahisa Murti cukup singkat, kami menjalani laku tapang rame, ayah. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bagus anak-anakku. Bagaiku laku yang paling baik adalah laku yang telah kalian jalani. Selain laku yang khususnya memang harus dijalani untuk satu kepentingan, khususnya dalam menimba ilmu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukatengangkuk dua kecil. Ternyata ayahnya telah em-em benarkan pilihan mereka. Apalagi ketika Mahisa Murti dari Mahisa Pukat berganti-ganti menceritakan pengalaman mereka secara singkat. Jika kami menceritakan semuanya, maka akan em-em merlukan waktu lebih dari tiga hari tiga em malam, berkata Mahisa Pukat kemudian. Mahisa Murti em-em mandanginya sejenak. Namun ia pun berkata pula, memang banyak sekali yang ingin aku sampaikan kepada ayah. Mahendra mengangguk dua. Sementara itu, perhatiannya mulai tertuju kepada sepasang pedang yang ada pada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Meskipun serba sedikit hal itu sudah diceritakan, namun agaknya ayahnya masih em-em merlukan beberapa penjelasan. Kami akan menceritakannya secara khusus ayah, berkata Mahisa Murti. Mahendra mengangguk-anggukah. Ia tahu bahwa anak-anaknya itu sudah letih bercerita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena itu, maka Mahendra pun berkata, Baiklah. Sekarang kalian em-em bersihkan diri. Kemudian beristirahatlah sebaik-baiknya sementara para cantrik menyediakan makan bagi kalian. Kelima orang itu pun kemudian telah em-em bersihkan diri. Mereka benar-benar merasa letih justru setelah em-reka sampai kepada pokan bajera setah. Rasa-rasanya kaki em-reka menjadi semakin berat. Sejenaka em-mudian, maka kelima orang itu telah selesai berbenah diri. Mereka berlima bersama Mahendra dan orang-orang yang ikut memimpin pada pokan itu telah bersiap-siap untuk makan bersama sambil mengucap syukur kepada Yang Maha Agung bahwa pemimpin-pemimpin mereka telah tiba dari pengembaraan. Anak-anak, berkata Mahendra setelah mereka selesai makan, orang-orang yang hadir akan em menjadi saksi bahwa aku telah mengembalikan pimpinan pada pokan. yang kau titipkan kepadaku ini. Tetapi Mahisa Murti menggeleng sambil berkata, jangan sekarang ayah. Kami masih harus em-em persiapkan diri kami sebaik-baiknya. Baru kelak setelah kami siap, kami akan menerima pimpinan itu. Mahendra mengangguk-angguk. Ia mengerti alasan anaknya. Karena itu, maka ia pun bertanya, berapa hari kau em-em merlukan waktu untuk em-em persiapkan diri? bertanya Mahendra. Paling sedikit sepekan ayah, jawab Mahisa Murti. Mahendra em-em ngangguk-angguk. Namun ia sama sekali tidak merasa ragu untuk menyerahkan pimpinan itu kaya pada anak-anaknya. Apalagi pada pokan itu em-emang didirikan atas kehendak anak-anaknya. Demikianlah, maka selama lima hari ye ang diminta, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengajak Mahisa semu. Wan Tilan dan Mahisa Amping untuk melihat-lihat isi pada pokan. Mereka telah dibawa ke sanggar terbuka di bagian belakang dari halaman pada pokan ye ang sangat luas itu. Meni enangkan sekali, teriak Mahisa Amping sambil berlari-lari mengelilingi sanggar itu. Di sudut yang lain, masih terdapat sanggar tertutup. Berkata Mahisa Murti kepada Mahisa semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping. Menarik sekali. Aku akan banyak mendapat kesempatan untuk berlatih. Jika tidak di sanggar terbuka ini, aku dapat berlatih di sanggar tertutup. Desis Mahisa Amping. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, ya, kita akan dapat em-em pergunakannya. Tetapi sanggar itu dipergunakan oleh banyak orang. Seluruh isi pada pokan ini berlatih di sanggar terbuka atau tertutup. Tetapi sanggar ini pada suatu saat kosong seperti ini, berkata Mahisa Amping. Untuk hari-hari tertentu. Di hari lain, sanggar ini selalu penuh, jawab Mahisa Murti. Tetapi katanya selanjutnya, tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak akan mendapat kesempatan. Sanggar ini cukup luas sehingga sekelompok orang dapat latihan bersama-sama. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Tetapi ia masih berdesis, tetapi kita lebih senang berlatih tanpa dilihat orang lain. Mahisa Murti tertawa. Katanya, baiklah. Kita akan sekali-sekali berlatih untuk em meningkatkan kemempuan kita. Bukan untuk menjadi tontonan. Demikianlah, dalam lima hari rasa-rasanya isi padepokan itu belum mampu dilihat secara keseluruhan. Tetapi segala sesuatunya yang paling penting telah diketahuinya. Namun dalam pada itu, Mahendra telah em-em manggil mereka dan bertanya, apakah kalian sudah cukup beristirahat, kemudian sudah siap untuk menerima kembali kepemimpinan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat atas padepokan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan, sejenak, sementara Mahendra berkata, kalian seharusnya mengerti, terutama menyadari, bahwa kalianlah ye yang telah mendirikan padepokan ini. Ya ayah, jawab Mahisa Murti. Karena itu, kalian harus menerima kembali pertanggung jawaban kalian ye yang telah mendirikan sebagai padepokan, untuk mengatur dan em-em bimbing para cantrik yang jumlahnya cukup besar. Kami mengerti ayah, jawab Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir berbareng. Jadi kalian sudah siap? bertanya Mahendra. Siap atau belum siap, tetapi segala sesuatunya merupakan usaha yang sebaik-baiknya ye yang telah kami lakukan, jawab Mahisa Murti. Bagus. Jika demikian, sore nanti kita akan em-em ngadakan pertemuan khusus bagi para pemimpin padepokan ini. Aku akan em-em dirahkan kembali KM Bali kekuasaan atas padepokan itu kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi ketika aku menyerahkan pimpinan kepada ayah, bukankah tidak ada upacara sama sekali? bertanya Mahisa Pukat. Ya. Tetapi kali ini em-emang agak lain, jawab Mahendra yang untuk sementara em-em impin padepokan itu. Mahisa Murti tidak dapat menolak rencana ayahnya. Ayahnya ingin menirahkan KM Bali pimpinan padepokan itu. Di hadapan para penghuni padepokan, para cantrik dan ketiga orang ye yang datang bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi ye yang penting bagi Mahendra tentu bukan upacara penirahan itu sendiri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata menangkap maksud ayahnya itu dari sisi ye yang lebih dalam. Ayah mereka ingin em-em berikan tekanan kepada kedua anaknya, bahwa mereka harus lebih banyak berbuat bagi perguruan itu serta em-em pertanggung jawabkannya. Dengan upacara itu ayah mereka ingin mengatakan, kalian adalah pemimpin dari padepokan dan sekaligus perguruan bajera setah. Demikianlah, maka menjelang matahari turun kebalik bukit, orang-orang seisi padepokan itu telah berkumpul. Bukan hanya beberapa orang pembantu Mahendra M.M impin padepokan itu, tetapi ternyata semua orang telah diminta untuk hadir di halaman depan padepokan itu. Tetapi ternyata para cantrik juga telah menyiapkan makanan dan minuman dalam pertemuan itu. Beberapa ekor ayah telah dikorbankan. Sementara itu, dapur padepokan itu pun telah menjadi sibuk. Upacara penirahan itu sendiri tidak berlangsung terlalu lama. Namun Mahendra sempat berbicara di hadapan para penghuni padepokan itu, sejak saat ini, maka pimpinan padepokan sekaligus perguruan bajera setah ada di tangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Orang-orang yang menghadiri pertemu AN kecil itu bertepuk tangan. Sementara itu jantung Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terasa bergejolak. Seperti yang sudah mereka duga sebelumnya, upacara yang dibuat oleh ayahnya itu adalah sekedar tekanan jiwani bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk lebih banyak berbuat dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab terhadap padepokan dan perguruan yang mereka dirikan. Meskipun tidak terucapkan, namun ayahnya itu ingin berkata kepada keduanya, kalian tidak sekedar bermain main. Demikianlah upacara itu berlangsung dengan lancar dan meriah. Semua orang merasa gembira bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah kembali di tengah-tengah Amerika. Sejak saat itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan melakukan tugas mereka sebagai pemimpin padepokan itu. Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping M.M. perhatikan upacara itu dengan saksama. Namun dengan demikian mereka menyadari bahwa untuk selanjutnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak hanya M.M. perhatikan mereka bertiga, tetapi juga orang-orang lain di padepokan itu. Mahisa Amping justru menjadi gelisah. Apakah seperti yang dikatakan Mahisa Murti sebelumnya bahwa ia akan dapat M.M. pergunakan sanggar itu tanpa orang lain? Sementara pertemu A.N. itu M. menjadi semakin riuh serta makanan dan M. inuman sudah dibagikan. Mahisa Amping merasa bahwa dunianya M. menjadi semakin sepi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat seakan-akan tidak M.M. perhatikannya lagi. Tetapi ketika I.M. melihat Mahisa Semu dan Wan Tilan I.M. duduk sedikit terpisah dari orang-orang padepokan itu, karena mereka M.M. emang belum begitu akrab dengan mereka, Mahisa Amping pun M.M. rasa bahwa ia masih M.M. punya setidak-tidaknya dua orang kakak dan paman I.M. akan M.M. perhatikannya. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah ikut pula bergembira bersama seisi padepokan itu. Namun di samping itu, keduanya pun merasa bahwa mereka harus lebih menyadari kedudukan mereka. Ternyata pertemu A.N. itu berlangsung sampai E.M. malam hari. Menjelang tengah malam, maka Mahendra Baru M.E. nyatakan bahwa pertemu A.N. itu sudah selesai. Malam itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. emang agak melupakan Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping, sehingga keduanya tidak melihat ketiga orang itu telah kembali ke dalam biliknya. Di hari berikutnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai dengan tugas ni A.Y. ang sibuk. Meskipun ia tidak lagi melupakan Mahisa Amping, namun sudah tentu sikapnya menjadi agak berbeda. Di perjalanan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dibebani oleh tugas-tugas yang mengikatnya sebagaimana di dalam padepokan itu. Tetapi yang M.M. perhatikan anak itu lebih banyak adalah justru Mahendra. Mahendra yang telah M. meletakkan tugasnya, M.M. punya banyak waktu yang luang, sehingga justru dipergunakan untuk menemani anak itu. Dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Mahendra telah mendengar beberapa hal tentang kelebihan anak itu meskipun tidak selalu demikian. Kadang-kadang kelebihan itu tidak tampak sama sekali. Namun tiba-tiba saja ada sesuatu yang tidak dapat dimengerti tampak pada anak itu. Karena itu maka Mahendra pun ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang anak itu. Sedangkan Mahisa Semu dan Wancilan pun mendapatkan beberapa kesempatan langsung dari Mahendra meskipun tidak terlepas dari bimbingan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dalam keterbatasannya. Perhatian Mahendra kepadanya, M.M. buat Mahisa Amping menjadi berminat kembali terhadap masa depannya. Hampir saja Mahisa Amping merasa tidak berarti apa-apa lagi. Ia sudah mulai bertanya, untuk apa ia datang ke padepokan itu. Apalagi kemudian ia M.M. nyadari bahwa ia tidak lagi dapat berlatih bersungguh-sungguh dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Apalagi M.M. pergunakan sanggar terbuka atau sanggar tertutup tanpa orang lain. Mereka sekarang lebih M.M. perhatikan orang-orang padepokan ini daripada aku, berkata Mahisa Amping di dalam hatinya. Namun, selagi sikapnya mulai berubah sehingga ia tidak lagi M.M. perhatikan latihan-latihan dan ilmu kanduragan, Mahendra mulai M.M. perhatikannya. Amping, berkata Mahendra pada suatu pagi, kenapa kau masih duduk saja di situ? Tanda petik. Mahisa Amping mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia menjawab, kepalaku agak pusing. Mahendra tersenyum. Ia pun duduk di sebelah anak itu. Dengan penuh pengertian ia bertanya, apakah kau tidak ingin latihan di sanggar terbuka pagi ini? Tanda petik. Bukankah sanggar itu baru dipakai? Bertanya anak itu pula. Kau dapat latihan di tempat lain. Apakah latihan itu harus dilakukan di sanggar? Desak Mahendra. Mahisa Amping M.M. perhatikan Mahendra itu sejenak. Namun ia pun berkata, Kakang Mahisa Murti dan Kakang Mahisa Pukat masih sibuk. Bahkan selalu sibuk dalam latihan-latihan dengan seluruh isi padepokan ini. Mungkin Mahisa Amping tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Mahendra tertawa. Katanya, kau sudah M. menjadi semakin besar. Kau harus dapat meningkatkan kemempuanmu sendiri. Kau harus mulai mencoba untuk tidak tergantung kepada orang lain. Tetapi apa arti seorang yang berguru kepada orang lain? Bertanya anak itu dengan jujur. Mahendra justru tertarik sekali kepada keterbukaan hati anak itu. Karena itu, maka ia pun M. menjawab, seseorang yang berguru kepada orang lain harus M. M. buka diri menerima pewarisan ilmu dari orang yang M. menjadi gurunya. Tetapi ia pun harus menjalani laku yang berat. Patuh dan tunduk kepada gurunya, mendengarkan semua petunjuknya dan mencoba melakukan semua perintahnya. Apakah dengan demikian seseorang yang berguru tidak akan pernah dapat hidup tanpa tergantung kepada orang lain, meskipun orang itu adalah gurunya? Bertanya anak itu. Mahendra M. menggelengkan kepalanya. Ia pun tertawa semakin panjang. Katanya, jangan mengambil kesimpulan seperti itu. Di saat seseorang berguru, maka gurunya harus mengajarnya mandiri. Selangkah demi selangkah. Namun akhirnya, seseorang M. memang harus tidak bergantung lagi kepada orang lain. Tetapi aku tidak bermaksud bahwa tiba-tiba saja seseorang harus lepas dari ketergantungan. Terutama dalam meningkatkan ilmunya. Jika tadi aku katakan kepadamu bahwa kau sudah semakin besar dan sebaiknya dapat M. meningkatkan ilmumu adalah karena keterbatasan waktu dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dalam keterbatasan waktu itu, kau jangan kehilangan waktu untuk sekedar menunggu. Kau dapat mengisi waktumu untuk berlatih tanpa salah seorang dari kedua kakakmu itu. Mahisa Amping termangu M. mangu. Tetapi sebenarnya ia M. memang merasa kecewa. Mungkin ia dapat berlatih sendiri, tetapi dengan demikian, maka ilmunya tidak akan dapat cepat meningkat. Atau setidak-tidaknya M. rambat dengan wajar. Tanpa bimbingan seseorang maka ilmunya akan meningkat dengan sangat lamban. Mahisa Semu dan Wantilan, Ye Ang juga kehilangan banyak kesempatan untuk berlatih langsung bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, berusaha untuk M. M. Baur dengan para cantrik dan berlatih bersama dengan mereka. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu, Mahendra M. M. berikan beberapa petunjuk dan latihan secara khusus. Mahisa Amping mula-mula kurang berminat ketika Mahendra M. M. bawanya ke sanggar tertutup sambil berkata, M. berlatihlah. Aku akan melihat, apa yang telah kau pelajari. Mahisa Amping emang tidak menolak. Tetapi ia melakukan dengan setengah hati. Ketika Mahendra minta anak itu mulai menunjukkan kemampuan ilmunya, maka Mahisa Amping pun telah melakukannya. Tetapi tidak sepenuhnya. Tidak ada kesan kesungguhan dan tidak ada tekanan pada setiap unsur geraknya. Mahendra mengetahui hal itu. Karena itu, maka ia pun merasa berkewajiban untuk M. M. bangunkan anak itu dari kemalasannya karena ia merasa kecewa akan dirinya sendiri. Dengan nada lembut Mahendra berkata, Marilah. Kita berlatih bersama. Mahisa Amping sama sekali tidak tahu tingkat kemampuan Mahendra. Ia M. emang mengetahui bahwa selama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pergi, Mahendra, A. Y. A. K. E. Dua orang anak emuda itulah yang menggantikannya. Tetapi baginya ia bukan ukuran kemampuan dan tingkat ilmu dari orang tua itu. Menurut pendapat Mahisa Amping, Mahendra adalah seorang tua yang M. emang miliki pengalaman yang luas, tetapi tidak M. emang miliki kemampuan ilmu seperti Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, karena bagi anak itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah orang yang M. emang miliki ilmu tanpa tanding. Apalagi melihat wujud wadaknya. Mahendra sudah terlalu tua untuk mendukung ilmu yang tinggi. Karena itu, ketika Mahendra mengajaknya berlatih bersama maka Mahisa Amping hanya mengangguk saja tanpa merubah sikap dan ungkapan ilmu Kanuragani yang telah dipelajarinya. Mula-mula Mahendra mengikuti saja sebagaimana dilakukan Mahisa Amping. Namun kemudian Mahendra mulai menyentuh tubuh anak itu. Bahkan kemudian, sentuhan tangannya pun mulai terasa sakit. Mahisa Amping mengerutkan keningnya. Perasaan sakit itu datang beberapa kali sehingga Mahisa Ampingnya mulai sadar, bahwa ia harus lebih bersungguh-sungguh dalam latihan itu, agar kulitnya tidak menjadi semakin biru lembab. Tetapi meskipun Mahisa Amping kemudian bersungguh-sungguh, namun ia sama sekali tidak mampu mengelap ketika serangan Mahendra Ye yang tua itu datang semakin cepat. Tangannya pun semakin sering emengenainya. Semakin lama semakin sakit. Mahisa Amping menjadi marah ketika tangan Mahendra menampar keningnya, sehingga kepala anak itu menjadi pening. Namun bagaimanapun juga, Mahisa Amping tidak mampu menyentuh tubuh Mahendra yang tua, Ye yang nampaknya hanya bergeser setapak-setapak. Tetapi akhirnya Mahisa Amping menjadi sangat letih tanpa berhasil emeni entuh tubuh orang tua itu. Dengan nafas yang terengah-engah Mahisa Amping berdiri sambil menekan pinggangnya dengan kedua tangannya. Namun Mahendra masih belum selesai. Ia ingin eme yakinkan anak itu, bahwa ia pun akan dapat eme memberikan tuntunan kanuragan sebagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Karena itu, ketika Mahisa Amping Ye yang kecil itu tidak lagi mampu berbuat sesuatu, maka Mahendra pun tidak lagi menyerangnya. Tetapi Mahendra telah eme melakukan semacam latihan seorang diri dengan mengungkapkan unsur-unsur gerak yang eme memang mengejutkan bagi Mahisa Amping. Bahkan kemudian Mahendra telah eme menggunakan tonggak teongak ye yang ditanam tegak dengan ketinggian yang berbeda. Kemudian meniti tali-tali yang bergayutan di bagian atas sanggar. Sementara itu, beberapa kali Mahendra telah menunjukkan unsur-unsur gerak ye yang tidak masuk di akal anak itu. Bahkan kemudian Mahendra telah eme menggapai sebatang tongkat besi dan sekaligus dengan kekuatan yang di luar penalarannya, eme-em bengkokannya sampai kedua ujung dan pangkalnya bertemu. Mahisa Amping berdiri bagaikan eme-embeku. Ia sama sekali tidak mengerti bagaimana mungkin hal seperti itu dapat terjadi. Tetapi matanya telah melihatnya bahwa hal itu eme memang terjadi. Beberapa saat kemudian, maka Mahendra itu pun telah menghentikan latihan-latihan ye yang sangat menarik bagi Mahisa Amping itu. Demikian Mahendra berhenti melakukan latihan ye yang di luar penalaran anak itu, maka Mahisa Amping pun tiba-tiba saja telah berlutut dan berkata, Luar biasa! Aku tidak yakin akan penglihatanku sendiri. Mahendra tersenyum. Katanya, bukan apa-apa. Hanya sebuah latihan untuk mengingat kembali dasar-dasar ilmu gerak sebagaimana aku pelajari ketika aku masih anak-anak. Aku tidak dapat mengerti bagaimana hal itu dapat terjadi, desis Mahisa Amping. Sambil menarik Mahisa Amping untuk berdiri Mahendra berkata, Kau pun dapat eme-em pelajarinya. Aku, metu anak itu terbelalak. Mahendra tertawa. Jawabnya, tentu. Kau sebagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Semasa masih kanak-kanak. Apakah ki Mahendra yang mengajarnya? Bertanya anak itu. Ya. Anak-anakku adalah emurid-muridku kecuali seorang yang mendapat geluru yang lain, jawab Mahendra. Mahisa Amping termangu-mangu. Dengan nada ragu ia bertanya, Apakah aku dapat belajar juga? Tanda petik. Mahendra tertawa. Katanya, kau akan belajar pada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi jika keduanya sibuk, maka aku akan dapat eme-em bantunya. Wajah anak itu eme menjadi cerah. Ia melihat harapan baru setelah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi terlalu sibuk dengan tugas-tugasnya sehingga tidak lagi mempunyai banyak waktu untuk eme-em bimbingnya, meskipun bagi para cantri. Mahisa Amping termasuk murid yang lebih banyak mendapat kesempatan. Baiklah, berkata Mahendra, agaknya latihanmu sudah cukup hari ini. Besok kita akan mengadakan latihan lagi jika sanggar ini tidak terpakai. Tetapi sebelum keduanya keluar dari sanggar, pintu sanggar telah terbuka. Mereka melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri di luar pintu. Apakah Amping ada di sini? bertanya Mahisa Murti. Mahendra tersenyum. Sambil menjuk Mahisa Amping yang masih berada di dalam sanggar ia berkata, ia ada di sini. Aku melihat bagaimana ia bermain main. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melangkah masuk. Dilihatnya anak itu telah nampak letih, sehingga karena itu, maka keduanya mengurungkan niatnya untuk berlatih bersama anak itu. Kau baru saja berlatih? bertanya Mahisa Murti. Aku mm bawanya ke sanggar, Mahendra lah ye yang menjawab, aku ingin mengisi waktunya selagi anak itu menunggu kalian. Kami sedang sibuk, jawab Mahisa Pukat. Aku mengerti. Itulah sebabnya aku mewakilimu, jawab Mahendra. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat emasih akan menjelaskan. Tetapi Mahendra telah berkata, Amping, kau dapat pergi ke Pakhiwan. Mandi dan kemudian berbenah diri. Mahisa Amping pun kemudian em meninggalkan sanggar itu pergi ke Pakhiwan. Demikian anak itu keluar dari sanggar, maka Mahendra pun berkata, ia telah menjadi semakin maju. Tetapi kami mm punya kesibukan ye yang lain kecuali mm bina anak itu, berkata Mahisa Pukat. Aku tahu. Bukankah aku tidak menyalahkanmu? Aku hanya emengisi waktunya ye yang luang. Aku melihat anak itu duduk termenung. Katanya kepalanya eme rasa pening. Lalu aku ajak anak itu ke sanggar. Kegembiraannya segera timbul. Dan ia tidak merasa pening lagi, jawab Mahendra. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk kecil. Namun Mahisa Murti masih juga berkata, Aku sama sekali tidak em melupakan anak itu ayah. Tetapi bukankah aku harus menyelesaikan semua kewajibanku di padepokan dan perguruan ini? Berapa kali sudah aku katakan, bahwa aku tidak menyalahkan kalian. Tetapi barangkali perlu aku beringatkan, untuk apa kalian pergi meninggalkan padepokan ini untuk waktu yang lama sehingga kalian tidak sempat melihat keadaan terakhir kedua pamanmu, bertanya ayahnya. Kedua anak muda itu termangu emangu sejenak. Tetapi pertanyaan ayahnya itu telah eme nyentuh perasaan keduanya. Keduanya meninggalkan padepokan itu untuk mendapatkan 1-2 orang yang akan ditempanya eme menjadi salah seorang dari inti kekuatan padepokan itu. Keduanya ingin mendapatkan bahan yang masih dapat dianggap murni, sehingga dapat mereka bentuk sesuai dengan keinginan mereka bagi kepentingan perguruan bajera setah. Karena kedua anak muda itu masih berdiam diri, maka Mahendra pun berkata, tetapi jangan cemas. Kalian dapat melakukan tugas kalian sebaik-baiknya. Aku dapat membantu mengurus anak itu. Tetapi, Mahisa Murti menjadi ragu-ragu. Ingat, bukankah aku juga yang meletakkan dasar ilmu bagi kalian, potong Mahendra. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk kecil. Dengan nada dalam Mahisa Murti berkata, tetapi A.Y.A. sekarang sudah terlalu tua untuk tetap berada di sanggar. Mahendra tertawa. Katanya, kau juga sudah tahu, bahwa belum terlalu lama padepokan ini telah eme mendapat serangan dari sekelompok orang dari sebuah perguruan yang dipimpin oleh seorang Y.A. bernama M. Pusanti dari perguruan Lawang Tunggal. Dan aku masih sempat bersama-sama dengan seluruh isi padepokan ini untuk melawan dan mengusir mereka. M. Pusanti atau M. Purangkut, bertanya Mahisa Murti. M. Pusanti, jawab Mahendra. Bukankah kalian Y.A. bercerita bahwa kalian telah bertemu dengan M. Purangkut? Yang agaknya M.A. miliki ilmu lebih baik dari M. Pusanti. Ya, ya, Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ayahnya M. memang pernah bercerita tentang M. Pusanti. Nah, berkata Mahendra, dengan DM ikian maka kalian tentu akan dapat M. M. percayai aku untuk secara khusus M. M. persiapkan anak itu. Pada saatnya kalian akan dapat M. M. bentuknya menjadi seorang Y.A. yang memiliki ilmu dan kemampuan sebagaimana kalian harapkan. Tetapi aku juga M. inta perhatian kalian kepada Mahisa Semu. Jika kalian tidak berkeberatan, aku akan M. M. persiapkannya pula meskipun dengan care yang agak berbeda dengan Mahisa Amping. Namun pada saatnya keduanya akan dapat M. menjadi seorang yang M. M. miliki ilmu yang baik dan mampu M. M. bantumu M. M. impin pada pokan ini, karena pada dasarnya Mahisa Semu pun masih belum M. M. miliki landasan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. M. ngangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, jika hal itu M. emang ayah kehendaki, maka kami akan mengucapkan terima kasih. Aku akan melakukannya sejauh dapat aku jangkau, berkata Mahendera, selanjutnya adalah kewajibanmu. Sementara itu ancilan dapat kau tempatkan sesuai dengan keadaannya. Namun ia telah menunjukkan tekadnya yang besar M. N. irtaimu sampai kepada pokan ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. ngangguk kecil sambil menjawab hampir bersamaan, Ya ayah. Nah, sejak sekarang, biarlah aku menangani Mahisa Amping dan Mahisa Semu, sementara kau dapat M. ngatur pada pokan ini sehingga kau tidak akan tenggelam dalam kesibukan yang tidak terbatas. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Baru kemudian Mahisa Murti berkata, Baiklah ayah. Jika ayah masih berniat untuk berada di sanggar. Jika aku meninggalkan sanggar, aku akan menjadi semakin cepat kehilangan gairah hidup ini dan menjadi pikun, jawab Mahendra sambil tersenyum. Lalu katanya kemudian, Tetapi untuk selanjutnya anak itu tetap menjadi tanggung jawabmu. Ya ayah, jawab Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir bersamaan. Demikianlah, sejak itu, Mahisa Amping menjadi bergairah kembali. Harapannya yang pudar, tiba-tiba telah menyala lagi. Ia sadar, bahwa Mahendra adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Meskipun Mahendra lebih banyak berlandaskan satu jalur ilmunya Bajra Geni, namun Mahendra benar-benar telah sampai ke puncak tataran ilmunya itu. Bagi Mahisa Amping yang kecil itu, sama sekali tidak pernah diperhatikannya dari mana Mahendra M. Ewarisi ilmunya. Yang ia ketahui adalah, bahwa Mahendra M. E miliki ilmu yang jarang ada bandingnya sebagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Apakah ilmunya itu ilmu yang dasyat yang disebut Bajra Geni atau ilmu yang lain, namun yang penting bagi Mahisa Amping, ilmunya akan dapat meningkat lebih cepat. Tetapi sebagaimana dilakukan atas anak-anaknya sendiri, Mahendra tidak saja mengajarkan ilmu kepada Mahisa Amping dan Mahisa Semu. Tetapi di samping ilmu, KE2-nya juga selalu M mendapat tuntutan M meniti jalan kehidupan yang dianggapnya baik. Sikap dan pandangan hidup yang bersih. Dan M warnai ilmu Ria dengan kesadaran akan sumber hidupnya. Ilmu adalah ibarat ujung tembak yang sangat tajam. Tergantung kepada tangan yang M megangnya, untuk apa ujung yang sangat tajam itu dipergunakan. Di tangan yang baik ujung tembak yang tajam itu akan dapat menjadi pelindung yang menjaga keseimbangan dan kejernihan kehidupan dan M nimbulkan ketenteraman. Tetapi di tangan yang hitam, ujung teombak itu akan dapat menguncang ketenangan dan kedamaian. Namun dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat lebih banyak M perhatikan tugas-tugasnya yang lain. Meskipun sekali-sekali keduanya ikut pula berada di dalam sanggar bersama Mahisa Amping dan Mahisa Semu, bahkan dengan wancilan pula, namun tanggung jawab kedua anak muda itu jauh lebih ringan. Sementara itu Mahendra dan Mahisa Semu pun tidak merasa kehadirannya di padepokan itu sia-sia. Ternyata seperti yang sering dikatakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahwa Mahisa Amping adalah anak yang emang-emang miliki kelebihan dari anak kebanyakan. Apa yang diajarkan oleh Mahendra, anak itu dengan cepat dapat menyerapnya. Unsur-unsur gerak yang paling dasar dengan cepat dikuasainya seluruhnya. Bahkan kemudian Mahisa Amping telah mulai dengan em-em pelajari unsur-unsur gerak yang lebih rumit. Bahkan dalam umurnya yeang masih sangat muda itu. Mahendra telah em-em perkenalkannya dengan tenaga cadangan di dalam dirinya. Namun berbeda dengan ketajaman daya tangkap serta ingatannya, Mahisa Amping tidak terlalu cepat em memahami dan mengungkapkan tenaga cadangan di dalam dirinya. Ia em-em asih terlalu anak-anak, setiap kali Mahendra telah mengendorkan kekecewaannya jika Mahisa Amping sulit. Untuk mengikuti petunjuk-petunjuknya serta em-em mahami laku untuk em-em bangunkan tenaga cadangannya itu. Sementara itu, Mahisa Semu pun telah mengalami banyak kemajuan pula. Dengan rajin ia mengikuti semua petunjuk dan tuntunan Mahendra. Bahkan dalam saat-saat yang em memungkinkan, Mahisa Semu telah em-em pergunakan waktu sebaik-baiknya, em meskipun ia harus berlatih sendiri. Ia tidak merajuk seperti Mahisa Amping. Namun justru berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya. Apalagi Mahisa Semu merasa bahwa ia sudah lebih tua dari Mahisa Amping, sehingga seharusnya ia dapat lebih banyak mengambil kesempatan untuk menempa diri. Dalam pada itu, kedatangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah em-em buat padepokan bajerasata itu menjadi lebih hidup. Hubungan mereka dengan padukuhan di sekitarnya tetap dipelihara dengan baik, sehingga kehadiran padepokan dan perguruan bajerasata itu juga em-em punya arti bagi padukuhan di sekitarnya, terutama dalam usaha para petani untuk meningkatkan hasil sawah mereka. Bahkan beberapa padukuhan telah dengan sengaja em-em mengirimkan anak-anak muda mereka untuk ikut serta em-em pelajari kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik dalam hal em-em ngolah sawah mereka, sehingga dalam waktu yang terhitung tidak terlalu lama sebagaimana para cantrik, telah dapat em-em mereka pergunakan di padukuhan mereka masing-masing. Sementara itu, padepokan bajerasata juga mengembangkan lahan dan sawah bagi keperluan padepokan. Sawah yang em-em memang digarap oleh para cantrik untuk menghasilkan pangan bagi seisi padepokan. Para cantrik dengan rajin mengatur susunan jalur air yang ternyata tidak hanya bermanfaat bagi sawah dan lahan para cantrik itu sendiri, namun ternyata juga berarti bagi padukuhan di sekitarnya. Dari hari ke hari, padepokan bajerasata nampak menjadi semakin berkembang. Bukan dalam jumlah murid yang ingin belajar dan menjadi cantrik di padepokan itu saja, tetapi tataran kecerdasan dan kehidupan di padepokan itu pun menjadi semakin meningkat. Sawah garapan para penghuni padepokan itu pun menjadi semakin luas. Atas izin kibuyut yang em-em impin lingkungan itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah em-em buka tanah pertanian baru. Beberapa puluh bahu lingkungan hutan yang pepat telah dibuka, tanpa menimbulkan kerusakan keseimbangan pada hutan itu, karena luas tanah yang terbuka itu terhitung kecil dibandingkan dengan luas hutan itu sendiri. Namun akibat dari perluasan tanah pertanian itu adalah kerja keras untuk menaikan air dari sungai-sungai untuk mengaliri tanah pertanian yang baru itu, sehingga parit-parit pun telah digali menyusuri kotaka otak sawah yang baru itu. Dengan demikian maka padepokan bajerasetat telah menjadi padepokan yang berarti bukan saja dalam melahkan nuragan, tetapi juga keterampilan di beberapa bidang kehidupan. Karena di samping pertanian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat juga em-em usahakan peternakan dan meskipun hanya untuk em-em menuhi kebutuhan sendiri, padepokan itu pun telah em-em buat belumbang-belumbang untuk em-em melihara ikan air. Karena itu, maka seakan-akan padepokan bajerasetat telah em-em miliki segala macam usaha untuk em-em menuhi kebutuhan sendiri. Bahkan hasil niayang berlebih telah dapat disalurkan untuk dijual ke pasar-pasar terdekat sehingga hasilnya dapat untuk em-em beli kebutuhan-kebutuhan, yang lain. Dalam perkembangannya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah em-em mengembangkan bengkel-bengkel pande besi dan berusaha mencukupi kebutuhan alat-alat pertanian sendiri. Bahkan pande-pande besi daripada pokan bajerasetat itu telah belajar untuk em-em buat senjata sendiri dan bahkan mengembangkannya sehingga alat-alat dan senjata yang dibuatnya adalah termasuk benda-benda pertanian dan senjata yang baik. Seperti, yaang dirimpi sejak pada pokan itu didirikan, M.A.K. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah em-em berikan kesempatan kepada anak-anak muda di padukuhan. Padukuhan terdekat untuk em-em pelajari berbagai macam keterampilan di pada pokan itu tanpa menjadi cantrik. Pagi-pagi mereka datang untuk em-em pelajari salah satu keterampilan di pada pokan itu. Bertani, pande besi, eni aman bambu atau em-em buat alat-alat bambu dan kayu. Di sore hari em mereka pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun dengan demikian, M.A.K. hubungan, pada pokan itu dengan padukuhan-padukuhan di sekitarnya menjadi semakin akrab. Bahkan tidak terpisahkan lagi. Pada pokan itu seakan-akan merupakan satu padukuhan yang besar dan lengkap em-em miliki apa saja yang dibutuhkan dalam kehidupan. Di samping kesejahteraan hidup para penghuni pada pokan yang selalu meningkat, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah em-em ngeterapkan paugeran yang maapan bagi para cantriknya. Latihan-latihan selalu berlangsung pada saat yang ditentukan dengan tataran-tataran yang telah tersusun. Beberapa orang telah ditunjuk untuk em-em bantu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menuntun peningkatan ilmu dari para cantrik dari tataran di bawahnya. Lima orang pembantu terpenting dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mendapatkan kepercayaan untuk em-em impin seisi padepokan itu. Mereka telah dipersiapkan untuk menjadi orang yang akan dapat mewakili Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menangani persoalan-persoalan ke dalam dan keluar padepokan. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak pernah em melupakan niat yang terkandung di dalam dada mereka membawa Mahisa Semu dan Mahisa Amping kepada pokan itu. Sementara itu, Mahendra telah benar-benar menyiapkan kedua-duanya dengan sebaik-baiknya. Namun karena Mahisa Amping masih terlalu muda, sehingga Mahendra em-emang lebih banyak em-em berikan perhatiannya kepadanya. Sedangkan Amping sendiri ternyata dengan sangat tekun em mematuhi segenap ketentuan iya yang ditetapkan oleh Mahendra. Anak itu bangun pagi-pagi sekali. Melakukan latihan-latihan. Ringan serta berlari-lari di sekitar padepokan. Bahkan kadang-kadang sampai ke jarak yang agak jauh. Ketika matahari terbit, maka Mahisa Amping sempat beristirahat sejenak untuk mengeringkan keringat. Sejenak kemudian ia harus mandi dan bersiap untuk melakukan latihan-latihan berikutnya. Dengan demikian, maka dari hari ke hari, Mahisa Amping telah meningkatkan KMM puannya. Perlahan-lahan Mahisa Amping telah melakukan latihan MMB UK diri untuk mengangkat kekuatan cadangan yang terdalam sehingga ia pada saatnya akan mampu em memanfaatkan tenaga cadangan di dalam dirinya dengan kekuatan yang cukup besar. Jika ia tetap rajin berlatih, maka ia pun akan dengan mudah mengeterapkan kekuatannya itu untuk mendukung ilmunya yang berkembang. Ternyata Mahendra semakin lama semakin mampu melihat kelebihan Mahisa Amping anak itu ternyata MM miliki ketajaman penglihatan batinnya sehingga jika diasah, akan dapat M menjadi landasan kemampuan ia sangat berarti bagi hidupnya. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bekerja keras untuk MM bangun perguruannya. Sekali-sekali terbersih pula keinginannya untuk melihat kembali lintasan perjalanannya. Beberapa kali ia berjanji kepada orang-orang yang pernah dikunjunginya, bahwa ia akan datang kembali pada suatu saat untuk melihat keadaan. Kadang-kadang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengancam pula beberapa orang yang sebelumnya bertingkah laku tidak sewajarnya dengan mengatakan, bahwa pada suatu saat ia akan kembali untuk M melihat, apakah orang itu benar-benar telah M merubah tingkah lakunya. Tetapi ketika ia sudah berada di tengah-tengah perguruannya, maka kesempatan itu nampaknya sulit untuk didapatkannya. Apalagi Mahendra tiba-tiba saja telah menjadi terlalu tua untuk MM impin sebuah padepokan. Sebenarnya lah sepeninggal orang-orang terdekat yang umurnya tidak terpaut banyak dari umurnya, Mahendra M memang merasa bahwa saat-saat seperti itu akan segera datang pula menjemputnya. Karena itu, maka Mahendra seakan-akan telah menempatkan diri di ambang pintu untuk menunggu saat itu benar-benar datang kepadanya. Untunglah bahwa tiba-tiba telah hadir Mahisa Amping dan Mahisa Semu. Bukan saja kedua orang anak muda itu MRasa mendapatkan kesempatan cukup, tetapi mereka merupakan dorongan bagi Mahendra untuk tetap melakukan sesuatu sehingga di masa MRasa terakhir, ia tidak merasa kehilangan arti bagi hidupnya. Dengan demikian, maka Mahendra yang merasa dirinya telah menjadi terlalu tua itu, sempat mengisi sisa-sisa hidupnya dengan kesibukan yang MM berinya kegembiraan. Seperti Mahisa Semu dan Mahisa Amping, maka Mahendra pun di setiap hari harus banyak melakukan kegiatan sebelum MM asuki sanggar. Mengikuti kedua orang anak muda itu, Mahendra harus berlari-lari pula di dini hari. Mendaki tebing-tebing yang tinggi dan sekali-sekali M menuruni lereng-lereng terjal. Berlari-lari melintasi pematang-pematang sawah dan tanggul-tanggul parit. Namun dengan DM ikian, Mahendra merasa dirinya tidak lagi tinggal menunggu hari-hari terakhirnya. Mahisa Semu dan Mahisa Amping, yang mendapat tuntunan olah kanuragan secara khusus dengan keruk yang berbeda itu, dari hari ke hari meningkat semakin apaan. Mahisa Amping selain meningkatkan ilmu kanuragannya, maka oleh Mahendra telah diusahakan pula untuk M engesah ketajaman pengelihatan batinnya di samping MM melihara budi pekertinya. Sementara itu, Mahisa Semu yang lebih tua dari Mahisa Amping telah mendapatkan kemungkinan yang lain bagi ilmunya. Pada umurnya, Mahisa Semu mulai mendapat tuntunan khusus untuk MM bangunnya tenaga dalamnya. Justru di saat wadaknya berkembang, maka ilmu itu M menjadi sangat berarti baginya. Mahisa Semu seakan-akan telah mampu MM bangunkan tenaga berlipat ganda dari tenaga. Wadaknya karena kemampuannya mengangkat tenaga cadangan di dalam dirinya. Sekali-sekali Mahendra telah MM bawa Mahisa Semu ke lereng-lereng pegunungan. Dengan kaeras Mahisa SMU telah melatih tangannya untuk menghantam batu-batu padas. Dengan tenaga cadangan di dalam dirinya, maka Mahisa Semu mulai dapat MM ecahkan batu-batu padas yang masih muda. Pada suatu saat, anak itu akan mendapat warisan ilmu yang jarang ada duanya. Bajra Geni, berkata Mahendra di dalam hatinya. Namun Mahendra sendiri tidak akan ME wariskan ilmu itu kepada Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Ia hanya akan MM persiapkannya. Semuanya terserah kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, karena mungkin ada beberapa hal yang mencegahnya untuk menurunkan ilmu itu. Namun sebenarnya lah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum berniat untuk sampai kepada satu keputusan untuk menjadikan Mahisa Amping dan juga Mahisa Semu pewaris ilmu Bajra Geni. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih ME nunggu kesempatan lain bagi ME di masa ME mendatang, karena mereka menyadari bahwa pada suatu saat mereka akan berkeluarga dan ME punya anak. Anak-anak mereka itu adalah pewaris yang paling baik dan paling berhak menerima ilmu puncak perguruan mereka, Bajra Geni. Tetapi keduanya tidak akan ingkar bahwa Mahisa Amping dan Mahisa Semu telah dibentuk oleh Mahendra atas persetujuan ME mereka untuk dapat ikut MM impin pada pokan itu. Mereka diharapkan MM miliki kelebihan ilmu dari yang lain karena kemampuan dasar yang ada di dalam diri mereka. Sehingga dengan demikian, maka keduanya akan menjadi orang-orang kuat di masa datang bagi pada pokannya itu. Pada saat-saat tertentu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menilai peningkatan kemampuan Mahisa Amping dan Mahisa Semu yang meniti ke tingkat yang tinggi melalui jalan yang ME memang berbeda. Meskipun dengan landasan ilmu yang SMA. Mahendra berusaha untuk meniesuaikan tingkat umur dan kemampuan dasar, yang ada pada anak-anak itu sendiri. Sementara pada pokan Bajra setah berkembang pesat, MAK Singasari pun menjadi semakin melejit di atas cakrawala. Para pemimpin di Singasari benar-benar mampu MM pergunakan landasan modal yang ada bagi pengembangan masa mendatang. Apa yang pernah dilakukan oleh Mahisa Agni dan Witantra ternyata menjadi sangat berarti bagi pertumbuhan Singasari selanjutnya. Para pemimpinnya, termasuk Sri Maharaja Singasari ternyata masih MM pergunakan beberapa gagasan Mahisa Agni dan Witantra yang terpenting. Peningkatan kesejahteraan hidup rakyat Singasari telah MM buat Singasari M menjadi semakin tenang dan damai. Jarang sekali terjadi benturan kekerasan dan kejahatan. Setiap orang M mendapat kesempatan untuk bekerja dengan tenang di bidang Y yang dikuasainya. Sawah-sawah Y yang terbentang sampai ke kaki pegunungan nampak hijau subur. Di bagian lain, hutan yang luas meliputi ngarai dan kaki bukit. Menilimuti gunung dan lembah. Namun dalam pada itu, api Y yang sudah padam di Kediri mulai menjilat kembali. Justru keadaan Y yang menjadi semakin tenang, telah MM beri kesempatan beberapa orang MM ikirkan hubungan antara Kediri dan Singasari. Beberapa orang justru mulai merasa, betapa tidak MM pun lagi untuk MM nyatakan diri sebagai satu negara Y yang besar. Beberapa orang yang MM miliki pengaruh di Kediri terlanjur berpendapat, bahwa orang-orang Kediri MM punyai beberapa kelebihan dari Tumapel Y yang kemudian menyatakan diri sebagai satu kerajaan Y yang bernama Singasari dan menelan kekuasaan Kediri ke dalamnya, sehingga Kediri kemudian berada di bawah kuasa Singasari. Dalam gejolak yang terjadi sebelumnya, ketika Singasari bekerja keras mengangkat derajat kesejahteraan hidup rakyatnya, persoalan hubungan antara Kediri dan Singasari telah dilupakan. Tetapi setelah masa sulit terlampaui, persoalan itu kembali muncul. Tetapi gejolak itu justru terjadi di lapisan di bawah permukaan. Secara rei sebelum masehi Kediri tidak emeruah sikapnya. Pimpinan pemerintahan di Kediri masih tetap berpegang pada perjanjian dan ikatan yang ada. Setelah luka-luka di tubuh para pewaris pemerintahan di Kediri terasa mulai sembuh, setelah terjadi perselisehan pendapat antara mereka yang tetap berpegang kepada ikatan yang ada di antara Kediri dan Singasari dengan mereka yang ingin eme ngembalikan masa-masa kejai AAN Kediri sebelum Tumapel bangkit, ternyata persoalan Yeang sama mulai timbul kembali. Dengan demikian, MAK ketenangan Yeang meliputi Singasari termasuk Kediri, mulai nampak gelisah. Sekali-sekali mulai terjadi keributan antara orang-orang yang merindukan masa kejayaan Kediri dengan orang-orang Singasari. Orang-orang Kediri yang masih saja eme rasa derajatnya lebih tinggi, kadang-kadang telah melakukan tindakan Yeang tidak sewajarnya atas orang-orang Singasari. Tetapi orang-orang Singasari yang kemudian merasa lebih berhak eme merintah berdasarkan kekuasaan Singasari yang meliputi Kediri, tidak mau direndahkan. Sehingga dengan demikian maka kadang-kadang benturan kekerasan tidak dapat dihindarkan lagi. Pimpinan pemerintahan di Singasari dan Kediri eme memang sudah berusaha untuk eme meredakan pertentangan yang timbul itu. Tetapi ternyata bahwa sangat sulit untuk merubah sikap dan pandangan hidup kedua belah pihak, sehingga benturan-benturan kekerasan itu masih saja sering terjadi. Namun Yeang lebih parah adalah usaha orang-orang Yeang justru ingin eme manfaatkan perselisihan yang sering timbul itu. Mereka yang semula tidak lagi tertarik kepada pekerjaannya, bagaikan hari mau tidur yang dikejutkan oleh seekor kijang Yeang berlari di sisi Nia. Tiba-tiba saja timbul niat mereka untuk menyelinap di antara perselisihan Yeang timbul di beberapa tempat itu. Mereka Yeang bagaikan harimau terbangun itu mulai mengaum dan menerkam ke sehaka emari untuk mendapatkan mangsa sebanyak-banyaknya. Seperti si kelompok orang yang mencari harta karun Yeang bertebaran di Kediri dan Singasari, Mereka menyepu orang-orang Yeang berhasil mengumpulkan kekayaan di saat-saat Yeang tenang. Para pedagang Yeang M melintas silir mudik di antara Kediri dan daerah Singasari lainnya di luar Kediri, bagaikan dihempaskan ke dalam M impi buruk ketika mereka menghadapi keniatan, kelompok-kelompok penyamun telah tumbuh di beberapa tempat. Setiap kali terdengar ungkapan kebencian dari orang-orang Singasari terhadap orang-orang Kediri. Tetapi sebaliknya satu saat mereka meneriakan kutuk dan umpatan kepada orang-orang Singasari. Orang-orang itu ternyata telah M-M pertajam kebencian orang-orang Kediri dan Singasari. Orang-orang Singasari mulai menuduh orang-orang Kediri M-M buat kerusuhan, sementara orang-orang Kediri menganggap orang-orang Singasari di luar Kediri telah M-M buat keonaran. Bagaimanapun juga para pemimpin Singasari dan Kediri mengusahakan agar hal tersebut tidak menjalar, namun yang terjadi justru sebaliknya. Dengan demikian maka baik Singasari dan Kediri harus menurunkan prajurit-prajuritnya untuk mengawasi keadaan yang menjadi semakin buruk itu. Suasana di Singasari dan Kediri bagaikan saat-saat senja yang menjadi semakin gelap. Setelah matahari M memanjat langit sampai ke puncak kecerahan, maka matahari itu telah menjadi semakin menurun sehingga akhirnya telah menjenguk kebalik pegunungan. Dan senja pun menjadi semakin suram. Demikian pula langit di Singasari. Benturan-benturan kekerasan terjadi di beberapa tempat yang berada justru di batas kekuasaan Kediri yang telah menjadi bagian dari kekuasaan Singasari. Bahkan kadang-kadang terjadi jauh di luar batas lingkungan kekuasaan Kediri. Para prajurit Singasari dan Kediri M memang banyak mendapat kesulitan karena peristiwa-peristiwa yang terasa susul mei nyusul. Setiap kali terjadi benturan kekerasan, maka yang terasa adalah benturan antara Kediri dan Singasari. Namun setiap kali tentu diikuti dengan peristiwa lain. Perampokan, peniamun dan kejahatan-kejahatan yang lain. Para pemimpin Singasari dan Kediri ternyata tanggap akan keadaan itu. Mereka segera mei nyatakan kepada orang-orang yang terutama berada di perbatasan, bahwa mereka telah menjadi korban tingkah laku para penjahat yang ingin mendapat kesempatan justru pada saat-saat ia yang menjadi semakin keruh. Tetapi mereka adalah bagian dari mereka yang justru dengan sengaja mei buat kekeruhan itu. Mahisa Bungalan yang berkuasa di Pakuwon Sang Ling tidak dapat mei biarkan hal seperti itu terjadi. Bahkan Mahisa Bungalan telah bersikap keras terhadap para penjahat yang menyelubungi tingkah laku mereka dengan kemelut yang justru sedang terjadi antara Kediri dan Singasari. Namun tindakan keras Mahisa Bungalan itu M.M. punya akibat yang luas. Ketika Mahisa Bungalan berhasil menghancurkan sekelompok perampok yang mengacaukan lingkungan Pakuwon Sang Ling, maka sisa-sisa perampok yang sempat melarikan diri telah mendendam aku Sang Ling yang bernama Mahisa Bungalan itu. Kita tidak akan dapat menghancurkan Sang Ling, berkata salah seorang dari para pemimpin perampok yang sudah hampir musnah itu. Memang, jawab kawannya, kita harus menerima kenyataan ini. Kelompok kita sudah dilumatkan. Apakah kita M. menerima hal ini dengan tanpa berbuat apa-apa? Bertanya seorang Y yang lain. Apa yang dapat kita lakukan? Bertanya kawan-kawannya. Aku tahu kita tidak M.M. punya kekuatan lagi. Tetapi kita dapat M.M. hubungi beberapa orang kawan yang lain. Beberapa kelompok yang sejalan dengan kita, akan bersedia M.M. bantu kita dengan senang hati, geram orang yang berusaha M.M. bakar dendam kawan-kawannya. Beberapa kelompok Y yang dapat kita kumpulkan. Berapa kuatnya kelompok kita Y yang baru itu untuk menghadapi Pakuwon Sang Ling, bertanya seorang di antara mereka. Kita tidak akan menggempur Sang Ling, jawab orang yang mendendam itu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Bertanya seorang kawannya. Aku tahu, aku Sang Ling M.M. punya dua orang saudara muda yang berada di sebuah padepokan, jawab orang itu, padepokan Y yang meniabut dirinya bajra setah. Maksudmu, bertanya kawannya. Kita M.M. belas sakit hati kita. Kita tidak mungkin menggempur Sang Ling. Tetapi kita akan mampu menghancurkan padepokan itu. Aku Sang Ling tentu akan merasa sakit pula hatinya, jika kedua orang adiknya kita binasakan, jawab orang itu. Para perampok itu termangu-emangu sejenak. Tetapi seorang di antara kawan-kawannya bertanya, apakah keuntungan kita dengan meniarang padepokan itu? Apakah padepokan itu M.M. punya harta benda Y yang cukup banyak? Tanda petik. Aku tidak tahu, jawab orang itu, tetapi Y yang penting kita M.M. belas dendam karena hati kita sudah disakiti. Beberapa orang kawan kita telah terbunuh. Kita akan M.M. belas dendam dengan M.M. benuh saudara-saudara aku Sang Ling itu. Kawan-kawannya termangu-emangu sejenak. Namun seorang di antara M.M. mereka tiba-tiba berkata, aku setuju. Kita harus M.M. balas sakit hati kita. Ternyata Y yang lain pun kemudian telah menyetujui pula rencana itu. Mereka akan mengumpulkan kawan-kawan mereka sebanyak-banyaknya untuk menghancurkan sebuah padepokan yang bernama Padepokan Bajra Setah. Padepokan yang dipimpin oleh dua orang saudara muda Mahisa Bungalan, Aku Sang Ling. Para perampok Y yang tersisa dan menjadi sakit hati itu telah menghubungi beberapa kelompok Y yang lain. Ada di antara kelompok-kelompok itu Y yang sudah turun lagi ke arna pekerjaan M.M. mereka yang sudah beberapa lama M.M. mereka tinggalkan. Tetapi ada pula kelompok Y yang M asih ragu-ragu untuk M.M. ulaynya. Namun ternyata bahwa hubungan di antara mereka telah M.M. bangkitkan niat mereka untuk terjun kembali ke dalam dunia mereka yang kelam itu. Kita M.M. merlukan pemanasan, berkata salah seorang pemimpin kelompok Y yang dihubungi oleh para perampok yang sakit hati itu. Karena itu, ketika datang ajakan untuk menyerang sebuah padepokan Y yang kurang dikenal, maka para perampok itu merasa mendapat sasaran untuk M memanaskan darah mereka. Jika senjata kami telah basah oleh darah, maka kami tidak akan ragu-ragu lagi. Senjata kami akan sekali lagi dan sekali lagi minum darah yang hangat, berkata salah seorang P.M. impin kelompok perampok Y yang sudah cukup lama tidak turun medan perburuan. Karena itulah, maka para perampok itu dalam waktu singkat telah mendapat banyak kawan untuk melakukan rencana mereka itu. Membalas dendam sakit hati yang ditimbulkan oleh Aku Sang Ling Saudara laki-laki Aku Sang Ling itu harus dibunuh Kita akan M.M. bawa mayatnya dan akan kita lemparkan ke halaman Pak Won Sang Ling agar Aku melihatnya dan merasa bersalah Untuk selanjutnya ia tidak akan M. melakukan Kesombongan itu sekali lagi, berkata seseorang Y yang M rasa kehilangan beberapa orang kawannya yang terbunuh Para perampok Y yang telah bergabung itu kemudian mulai mengadakan pengamatan atas sebuah padepokan yang M memang agak jauh dari Sang Ling Mereka mulai mengamati kekuatan yang ada di padepokan itu Beberapa orang yang M miliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan Tetapi karena orang-orang padepokan itu bukan orang Y yang sombong, maka mereka lebih banyak merendahkan dirinya Ketika ada di antara M mereka Y yang pergi ke pasar dan berbicara dengan para perampok dalam tugas sandinya Maka orang-orang padepokan itu selalu merendahkan diri Namun sikap merendah itu telah menumbuhkan gambaran yang salah dari antara para perampok itu atas keekuatan yang ada di padepokan Meskipun jumlah orang yang M mereka ketahui hampir mendekati jumlah yang sebenarnya Namun perkiraan mereka tentang kemampuan orang-orang padepokan itulah yang salah Sebenarnya lah sejak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kembali Maka latihan-latihan selalu dilakukan pada saat-saat yang sudah ditentukan Orang-orang yang sudah terlalu lama tidak menempa diri Karena Mahendra yang sudah menjadi semakin tua dan tidak lagi MM punya banyak waktu untuk melakukan latihan-latihan bagi para penghuni padepokan itu Telah MM bangkitkan keemawan mereka kembali Dengan tekun mereka selalu mengikuti latihan-latihan yang diberikan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Bahkan ia yang diberikan oleh saudara-saudara seperguruan yang lebih tua yang telah mendapat latihan-latihan khusus untuk itu Dengan demikian, maka hampir setiap orang di padepokan itu telah berhasil M meningkatkan kemampuan mereka Apalagi orang-orang khusus yang akan mendapat tugas M membantu kepemimpinan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Sebelum orang yang benar-benar akan mendapat tugas untuk itu hadir di tengah-tengah mereka Bahkan Mahisa Amping yang masih kanak-kanak itu pun telah MM miliki ilmu yang MM adai untuk melindungi dirinya sendiri Demikian pula Mahisa Semu Mereka juga telah MM miliki KMM Puan untuk MM bangunkan tenaga cadangan di dalam dirinya mereka Sehingga kekuatan mereka seakan-akan telah M menjadi berlipat ganda Sementara itu, para perampok yang telah mengenali kekuatan di padepokan itu telah MM perhitungkan Bahwa kekuatan mereka telah berlebihan Mereka yakin bahwa mereka bersama dengan kelompok KL Lompok Perampok dan Penyambun Serta perguruan yang berlandaskan ajaran ilmu hitam akan dapat M menggulung pada pokan bajera Serta membunuh dua orang saudara Mahisa Bungalan dan MM bawa mayat mereka ke Pakuon Sangling Agar aku Sangling M menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya atas para penjahat Telah MM buat para penjahat itu sakit hati Dari hari ke hari, maka persiapan pun M menjadi semakin matang Beberapa orang yang ditugaskan telah mulai mengamati tingkah laku dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di padepokan itu dan sekitarnya Mengamati orang-orangnya dan kebiasaan yang M mereka lakukan Akhirnya, para penjahat itu telah sampai pada satu keputusan untuk benar-benar menierang padepokan itu Tiga hari lagi, kita akan menierang dan M menghancurkan padepokan itu Kedua saudara Mahisa Bungalan itu jangan sampai sempat meloloskan diri Mereka berdua harus dibunuh dan mayatnya harus dibawa ke Sangling Baru jika Aku Sangling terpukul oleh kematian kedua orang saudaranya itu Maka apa yang kita lakukan itu dapat dianggap berhasil Sebaliknya meskipun kita mampu MM bunuh saudara-saudara Aku Sangling Namun Aku itu tidak tahu bahwa kedua adiknya itu mati dalam hubungan dengan langkah-langkah yang diambilnya terhadap para penjahat Maka pekerjaan mereka itu sia-sia Yang terpenting buat kita adalah bahwa Mahisa Bungalan menjadi tersiksa oleh KM Atian kedua adiknya Dalam keadaan yang demikian, kita akan mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu Desis pemimpin perampok yang mendendam itu Dengan demikian, maka padepokan bajerasata itu telah mendapat pengamatan yang sangat ketat Hampir setiap orang yang keluar dari padepokan mendapat pengamatan ketat Orang-orang yang merasa sakit hati dan M mendendam kepada Mahisa Bungalan Selaku Aku Sangling benar-benar tidak ingin melepaskan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Karena itu ketika Mahisa Murti pergi ke padukuhan sebelah untuk satu keperluan Maka beberapa orang telah mengikutinya dari kejauhan dan M engawasi Nia Apakah ia kembali ke padepokannya atau tidak Namun ternyata tidak lama kemudian, Mahisa Murti telah kembali M memasuki regol halaman padepokannya Sebaiknya kita tidak terlalu lama menunggu Berkata salah seorang di antara mereka yang mengamati padepokan itu Ya, sahut ia yang lain Jika mereka mengetahuinya, maka mungkin sekali kedua orang anak muda itu melarikan diri Itu adalah tugas kita, berkata orang yang pertama Jika keduanya berusaha melarikan diri karena mereka mengetahui bahwa kita telah siap untuk M ini erang padepokan M mereka Maka mereka berdua harus kita tangkap hidup atau mati Lebih baik jika hidup Kita akan dapat M-M buat Mahisa Bungalan itu semakin sakit hati, desis kawannya Tetapi tentu tidak mudah dapat menangkap mereka hidup-hidup Karena mereka tentu akan tetap melawan Jawab orang yang pertama Kawannya hanya mengangguk-angguk saja Namun dalam pada itu, dua orang cantrik telah menjadi curiga Atas kehadiran beberapa orang yang dengan diam-diam selalu mengawasi padepokan mereka Karena itu, maka seperti orang-orang itu M mengawasi padepokan dengan diam Diam, M-A-K para cantrik itu pun M melakukan hal yang sama atas mereka Ternyata para cantrik itu menjadi curiga Sikap orang-orang itu benar-benar tidak wajar Ketika hal itu dilaporkan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Maka ia pun segera teringkat kepada orang-orang yang M memusuhinya Padepokan palsu, yang dipimpin oleh orang-orang yang M mengaku daripadepokan Naga Teleng Bahkan seorang di antara M mereka telah M mengaku sebagai Kiaya Naga Teleng itu sendiri Sementara Kiaya Naga Teleng telah tidak ada Selain itu maka mungkin sekali orang yang meniabut dirinya M Pukanti itu pun tentu mendendam M mereka pula Selain M purangkut telah terbunuh, maka ia seolah-olah telah mampu menghancurkan keberanian delapan orang pengikutnya Tetapi banyak hal dapat terjadi Namun yang dilihat oleh para cantrik itu hanya beberapa orang yang mengamati padepokan mereka dengan sikap yang sangat M mencurigakan Karena itu pula maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengundang para pemimpin padepokan Bajeraseta untuk M M bicarakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi Tidak ada tanda-tanda akan ada serangan lagi, berkata salah seorang di antara para cantrik yang telah mendapat latihan-latihan khusus Kita tidak merasa bermusuhan dengan siapapun M Pukanti telah tidak M M punya kekuatan lagi setelah kegagalannya Orang-orangnya banyak yang menjadi korban, sementara itu, sekelompok yang lain justru telah bertemu dan dikalahkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Bahkan orang yang disebut bernama M purangkut telah terbunuh pula Mungkin ia berhubungan dengan orang lain, berkata cantrik yang lain lagi, ia telah M M ni erat sebuah atau lebih padepokan lain untuk ikut serta M M belaskan dendamnya Cantrik yang pertama itu pun M M ngangguk-angguk Katanya, memang mungkin Tetapi siapapun yang telah melakukannya, kita harus tetap berhati-hati Mungkin kita tidak M rasa M M punya lawan Tetapi orang lain mungkin M M punya sikap yang tidak dapat kita mengerti telah M memusuhi kita Mungkin justru karena sikap piri hati atau sikap lain yang tidak terungkap sebagai sikap bermusuhan Namun tiba-tiba saja mereka telah mengambil sikap yang lebih kasar Menierang pada pokan kita seperti yang pernah terjadi Yang lain mengangguk-angguk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun sependapat Bahkan Mahunra yang ikut mendengarkan pembicaraan itu pun mengiyakannya pula Jika demikian, awasi orang-orang yang mencurigakan itu Selanjutnya kita harus bersiaga menghadapi segala kemungkinan Kita sama sekali tidak M M punya keterangan tentang orang-orang itu Juga seandainya ada sekelompok orang yang M M musuhi kita Berkata Mahisa Murti pula Para cantrik itu pun mengangguk-angguk Mereka telah mendapat isyarat Bahwa mereka harus bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi atas pada pokan itu Di hari berikutnya, ketiga orang cantrik berusaha dengan sengaja Untuk melihat sendiri orang-orang yang mengamati pada pokannya itu M M M telah melihat tiga orang yang duduk di bawah sebatang pohon M M M mandang ke arah pada pokannya di tempat M M agak jauh dan lebih rendah Dari percakapan mereka, maka cantrik itu sempat mendengar bahwa besok pada pokan itu akan dihancurkan Sebenarnya sedang juga, berkata seorang di antara ketiga orang itu Tetapi apa boleh buat Pada pokan itu M M M M punya arti apa-apa bagi kita Yang harus kita ingat adalah pesan para pemimpin kita Dua orang adik Mahisa Bungalan itu tidak boleh meloloskan diri Apapun yang terjadi, keduanya harus jatuh ke tangan kita Hidup atau mati Cantrik itu M M M M menjadi berdebar-debar Namun ia sempat mendengar bahwa besok pada pokan itu akan diserang Bagi cantrik itu, keterangan itu sudah cukup M M M berikan peringatan Bahwa pada pokan bajera setah M M M M harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan Tanpa M M M ngetahui alasannya yang pasti M A K cantrik itu pun segera melaporkannya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Untunglah kau tidak tertangkap oleh mereka, berkata Mahisa Murti Kenapa kau hanya seorang diri, bertanya Mahisa Pukat Lebih aman seorang diri, jawab cantrik itu, jika tertangkap, aku tidak M M bawa orang lain dalam malapetaka itu Tetapi apakah dengan bekal ilmuku, aku tidak mampu melarikan diri dari ketiga orang itu Aku tidak berbicara tentang kemampuanku untuk mengalahkan M mereka, karena aku tidak tahu landasan kemampuan mereka bertiga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tertawa. Sementara orang itu berkata, tidak ada alasan yang dapat aku tangkap dari pembicaraan mereka. Namun mereka mengatakan bahwa yang terpenting bukan untuk menghancurkan padepokan itu. Tetapi dendam em mereka kepada adik Mahisa Bungalan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu emangu sejenak. Sementara cantrik itu menirukan apa yang didengarnya dari ketiga orang di bawah pohon iaang rindang itu. Kedua anak muda itu emeng angguk-angguk. Katanya, baiklah. Ternyata ada sangkut pautnya dengan kakang Mahisa Bungalan. Tetapi sudah tentu tidak ada weaktu untuk berbicara dengan kakang Aku Sang Ling. Jika kita menghubunginya, maka kita akan terlambat jika benar em mereka akan menyerang besok. Menurut pendengaranku em emang demikian, jawab cantrik itu. Memang satu persoalan yang rumit. Para pemimpin padepokan bajerasetah tidak em mendapat keterangan sama sekali tentang kekuatan lawan. Sementara itu, lawan mereka tentu sudah sempat mengukur kekuatan padepokan bajerasetah, sehingga em mereka akan dapat em em perhitungkan kekuatan yang akan mereka bawa. Agaknya bukan kekuatan em Pukanti, desis Mahisa Murti. Agaknya bukan, karena mereka mengkaitkan gerakan mereka dengan kakang Mahisa Bungalan, sahut Mahisa Pukat. Mahisa Murti em em ngangguk-angguk. Namun katanya kemudian, kita harus bersiap-siap sejak sekarang. Kita akan bertahan di dalam dinding padepokan justru karena kita tidak mengetahui kekuatan em mereka. Ternyata Mahisa Pukat juga sependapat. Adalah sangat berbahaya jika mereka turun keluar dinding halaman padepokan. Mereka akan dapat terhisap oleh kekuatan yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah em memanggil para cantrik yang telah dianggap cukup dewasa ilmunya. Dengan jelas Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menguraikan rencana mereka justru karena para cantrik telah melihat sikap yang mencurigakan dari orang-orang yang tidak dikenal. Sedangkan seorang cantrik yang secara khusus sempat mengikuti pembicaraan pendek tiga orang yang mencurigakan mendapat keterangan bahwa besok akan datang serangan atas padepokan itu. Kita sama sekali tidak em-em punya gambaran tentang orang-orang yang akan datang menierang. Baik jumlahnya, maupun tingkat kemampuan mereka, berkata Mahisa Murti, karena itu, kita harus meniapkan kemampuan tertinggi yang dapat kita bangunkan di sini. Kita siapkan pertahanan pada dinding padepokan kita, Mahisa Pukat meneruskan keterangan Mahisa Murti, kita siapkan senjata jarak jauh. Kemudian, kita harus em-em bagi kekuatan. Kita tidak tahu apakah mereka akan em-em ni-erang dengan pengepung seluruh padepokan ini, atau mereka akan datang dari satu dua arah saja. Kita harus em-em bet rencana yang tersusun. Apa yang akan kita kerjakan jika em-reka datang dan mengepung seluruh padepokan, dan apa yang akan kita lakukan jika mereka datang dari satu atau dua arah? Para cantrik itu mengangguk-angguk. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah em menunjuk sepuluh orang cantik untuk bersama-sama menyusun rencana pertahanan dan kemudian sekaligus em-em impin para cantrik yang lain. Menjelang malam, rencana sudah tersusun rapi. Kepada para cantrik yang dianggap cukup berbekal ilmu, telah diperintahkan untuk berkumpul. Mereka em menerima tanggung jawab masing-em asing. Berapa orang cantrik yang harus mereka pimpin? Setiap orang tahu pasti apa yang harus dikerjakan. Namun mereka pun harus dengan cepat mengambil keputusan di dalam setiap perubahan keadaan. Jika em malam turun, semua harus sudah berada di tempat mereka masing-em asing, berkata Mahisa Murti. Lalu katanya pula, beberapa orang khusus akan em melihat keadaan di luar padepokan. Mereka akan masuk ke em Bali dengan isyarat sandi tertentu, tidak em melalui regol padepokan. Tetapi em mereka akan em memanjat tali dari belakang. Mudah dua andari mereka kita mendapatkan sedikit gambaran, apa yang sedang kita hadapi sekarang. Demikianlah, ketika pertemuan itu dibubarkan, maka para cantrik pun telah sibuk dengan tugas em mereka masing-masing. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah menemui ayahnya pula. Mahendra mendengarkan keterangan kedua orang anaknya sambil em mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia pun kemudian berkata, agaknya mereka bukan orang-orang yang pernah meniarang padepokan ini. Tetapi mereka agaknya em-em punyai hubungan dengan kakak kalian, Mahisa Bungalan. Ternyata ketiga orang itu telah meniabut-niabut namanya. Mahisa Murti dan Mahisa Puka Teme ngangguk-angguk. Sementara Mahendra berkata selanjutnya, memang tidak ada pilihan lain bagi kalian selain meniabkan kekuatan dan kemampuan setinggi-tingginya karena kita tidak tahu seberapa besar kekuatan dan kemampuan lawan. Agaknya para cantrik harus berusaha menahan kekuatan itu sebelum mereka em mencapai dinding padepokan. Dengan senjata jarak jauh maksud ayah, bertanya Mahisa Puka. Ya, jawab Mahendra, panah dan lembing. Kami sudah berusaha em-em persiapkan sebanyak-banyaknya. Bahkan bandil dan bebatuan di atas panggungan di belakang dinding padepokan. Kita em-em perhitungkan, bahwa orang-orang itu tentu akan berusaha em-em manjat dinding. Mungkin dengan tali, mungkin dengan tangga-tangga, bambu. Mungkin pula mereka em-em bawa alat yang cukup besar untuk em-em ecahkan dinding atau pintu gerbang padepokan, berkata Mahisa Puka selanjutnya. Menurut pendapatku, kalian sudah benar. Dengan demikian jika kekuatan yang ada di padepokan ini, maka para cantrik harus em memanfaatkan senjata jarak jauh itu sebaik-baiknya, berkata Mahendra. Mahisa Murti dan Mahisa Puka mengangguk-angguk pula. Nah, berkata Mahendra, kau harus melihat persiapan. Para cantrik sekarang. Baik ayah, jawab Mahisa Murti. Bawa Mahisa Semu dan Mahisa Amping bersamamu, berkata Mahendra pula, em-reka harus melihat persiapan itu. Satu pengalaman iya yang tentu sangat menarik bagi em-reka. Seperti yang dikatakan oleh ayahnya, em-reka Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah mengelilingi dinding padepokan. Bukan saja Mahisa Semu dan Mahisa Amping yang dibawanya, tetapi dua orang cantrik yang terpilih bersama Wanjilan pula. Kita tidak tahu apakah kekuatan kita cukup em-reka dayi paman, berkata Mahisa Murti kepada Wanjilan. Aku belum pernah melihat sebuah padepokan yang em-reka miliki kekuatan sebesar ini. Dengan jumlah cantrik yang sangat besar, desis Wanjilan. Tetapi bukankah paman tahu, bukan semuanya yang ada di padepokan ini em-reka takkan diri menjadi cantrik. Mereka sebagian adalah anak-anak padukuhan di sekitar tempat ini yang ikut belajar di sini. Bahkan ada di antara mereka yang sengaja dikirim oleh orang tuanya atau oleh kibekel di padukuhannya untuk menyadap pengetahuan bukan saja kanduragan, tetapi juga mengenal pertanian, pemeliharaan ternak, pandi besi dan kemampuan-kemampuan lain yang kami miliki. Meskipun mereka tidak menyatakan diri sebagai cantrik di padepokan ini, tetapi ada ikatan antara padepokan ini dengan mereka. Bahkan dengan padukuhan em-reka, berkata Wanjilan. Lalu katanya, hal itu tampak jelas seperti sekarang ini. Ternyata tanpa diminta mereka telah em-e nyatakan diri untuk ikut em-em pertahankan padepokan ini dari kemungkinan yang paling buruk. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk kecil. Sebenarnya lah anak-anak muda yang telah dikirimkan oleh beberapa padukuhan dan yang lain atas kehendak em-reka atau keluarga em-reka telah bersedia untuk dengan sukarela ikut em-em pertahankan padepokan itu ketika mereka em-em mendengar kemungkinan buruk bakal terjadi. Mereka justru telah em memasuki padepokan itu dan tidak keluar kembali sehari sejak. Berita tentang kehadiran orang-orang yang tidak dikenal itu terdengar di padepokan. Namun dengan demikian, anak-anak muda itu sebagian sempat dilihat oleh orang-orang yang mendapat tugas untuk mengamati padepokan itu, sehingga telah diperhitungkan sebagai kekuatan yang ada di padepokan itu. Ketika malah menjadi semakin larut, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bersama beberapa orang yang mengiringinya telah sempat menyaksikan seluruh kekuatan yang ada di padepokan itu dalam kesiagaan penuh. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat juga menganjurkan, agar mereka meniempatkan diri untuk beristirahat bergantian, karena besok agaknya em mereka harus bekerja keras untuk em-em pertahankan padepokan mereka. Apalagi ketika lewat tengah em malam, dua orang pengamat telah datang untuk melaporkan. Kekuatan Iye Ang Besar telah berada di pategalan di sebelah padukuhan yang terletak di arah depan padepokan. Sedang kekuatan yang lain, em-em mencar dalam keelompok-kelompok kecil di arah sisi sebelah kiri dan kanan dari padepokan mereka. Apakah em mereka akan em-em ini erang dari tiga arah, desis Mahisa Pukat? Apakah kalian tidak melihat kesatuan di arah belakang padepokan ini? bertanya Mahisa Murti. Para cantrik yang bertugas mengamati keadaan itu menggeleng sambil menjawab, tidak. Kami tidak melihat ada pasukan di arah belakang padepokan. Kami sudah em memutari padepokan ini dengan hati-hati. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun em-em ngangguk-angguk. Namun mereka pun KM Udian telah em-em bagi diri untuk em-em berikan petunjuk-petunjuk bagi seluruh pasukan yang ada di belakang dinding padepokan itu. Sementara itu em mereka telah minta agar Mahisa Amping, Mahisa Semu dan Wancilan untuk beristirahat. Besok kalian akan terlibat langsung, berkata Mahisa Murti. Demikianlah, selain yang bertugas, maka seluruh kekuatan yang ada di padepokan itu telah beristirahat sebaik-baiknya. Namun dalam pada itu, berpuluh-puluh ikat anak panah telah berada di atas panggungan. Demikian pula lembing dan senjata-senjata jarak jauh yang lain pun telah disediakan. Pasar, bandil dan bahkan teombak tembak panjang untuk menyambut lawan yang berhasil em-em manjat dinding. Namun dalam pada itu, di atas pintu gerbang pun telah bersiap kelompok khusus. Meskipun mereka masih juga sempat beristirahat, tetapi mereka siap menghadapi kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Hanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sajalah yang hampir semalam suntuk tidak tidur sama sekali. Menjelang dini keduanya sempat em-em-em-e camkan matu sejenak. Namun mereka pun segera terbangun ketika mereka mendapat laporan, bahwa di depan padepokan terdapat pasukan yang telah bersiap. Mereka telah menyalakan obor-obor minyak dan oncol jarak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera pergi ke panggungan di atas regol padepokan. Sementara itu, diperintahkannya semua cantrik untuk segera makan, minum dan em-em-e riksa senjata-senjata mereka. Dari atas panggungan di atas regol padepokan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-em-emang melihat beberapa puluh obor. Tetapi tidak terlalu dekat di hadapan regol padepokan mereka. Masih ada weaktu, berkata Mahisa Murti kepada seorang cantrik yang ada di sebelahnya, biarlah mereka makan dan em-em-em-um secukupnya. Jika obor-obor itu mulai bergerak, kita akan em-em beri tanda. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, pasukan itu tidak segera bergerak. Nampaknya, mereka masih em-em-em ngatur diri dan pemimpinnya masih em-em berikan beberapa perintah untuk mereka. Sementara itu, para cantrik yang telah selesai makan, em-em-em dan berbenah diri, telah menempatkan dirinya sesuai dengan rencana. Mereka telah bersiap di atas panggungan dengan busur di tangan. Sementara yang lain telah bersiap-siap untuk em melontarkan lembing, em mutar bandil dan yang lain lagi menggenggam tangkai tombak panjang. Sementara itu di lambung mereka tergantung pedang yang masih ada di dalam sarungnya. Beberapa saat kemudian, maka obor-obor itu pun mulai bergerak. Namun sama sekali tidak nampak obor yang berada di arah kiri dan kanan pada pokan itu. Agaknya em mereka em memang tidak em-em pergunakan obor atau oncor-oncor biji jarak. Mereka dengan diam-diam em merangka mendekati dinding pada pokan. Namun para cantrik telah siap bertahan dari serangan-serangan yang datang dari manapun. Bahkan di bagian belakang pada pokan pun em mendapat pengawasan cukup ketat oleh beberapa orang cantrik, em meskipun em menurut keterangan para pengawas, tidak ada pasukan lawan di belakang pada pokan. Tidak ada tanda-tanda apapun yang dapat didengar oleh para cantrik di panggungan, di belakang dinding pada pokan. Mereka hanya melihat obor-obor yang mulai bergerak. Namun mereka pun iya eken bahwa pasukan di sisi sebelah kiri dan kanan juga mulai bergerak pula. Beberapa saat kemudian, maka langit pun mulai dibayangi sinar matahari pagi. Keremangan fajar pun tetali menguak dan pagi menjadi semakin terang. Pada saat yang demikian itulah, maka para cantrik mulai melihat pasukan yang bergerak mendekati pada pokan. Memang dari tiga arah sebagaimana dilaporkan oleh para pengawas. Sedangkan para cantrik yang berjaga-jaga di bagian belakang pada pokan em memang tidak melihat pasukan yang datang em mendekat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berada di panggungan di atas regol halaman pada pokan pun segera em memberikan beberapa isyarat kepada para cantrik yang telah bersiap sepenuhnya. Sementara itu Mahendra pun telah berada di panggungan itu pula bersama Mahisa Amping dan Mahisa Semu. Sedangkan Wancilan telah menyatu dengan para cantrik yang bertugas di atas regol itu. Kami akan berada di sebelah meni e-belah regol ini ayah, berkata Mahisa Murti, kami mohon ayah em megang pimpinan di sini. Mahendra tidak menolak. Ia pun telah bersiap untuk bertempur. Meskipun ia sudah terhitung tua, tetapi ia masih em memiliki tenaga dan kemampuan untuk berbuat sesuatu. Mahisa Amping dan Mahisa Semu em memang menjadi berdebar-debar. Mereka akan benar-benar berada di medan perang. Beberapa saat kemudian, maka pasukan lawan Ye Ang menjadi semakin dekat itu telah berhenti. Menurut pengamatan M.R.K. Ye Ang ada di Padepokan, jumlah M.R.K. M memang lebih banyak dari para cantrik yang bertahan. Tetapi para cantrik sama sekali tidak menjadi gentar. Mereka M.M. miliki beberapa kesempatan Ye Ang lebih baik dari lawan mereka Ye Ang lebih banyak itu. Para cantrik itu berada di belakang dinding Padepokan, sehingga mereka terlindung. Sementara itu mereka hanya bertahan dan tidak M.N.I. Erang dengan berusaha meloncati dinding. Dengan demikian, maka M.R.K. akan dapat lebih leluasa menyerang lawan-lawan mereka dengan senjata jarak jauh daripada mereka yang berada di luar Padepokan. Sementara itu, ketika pasukan yang berada di luar dinding Padepokan itu berhenti, maka lima orang telah berjalan ke arah dinding Padepokan dan berhenti pula beberapa langkah dari Rekol. Mahendra Ye Ang berada di atas Rekol menyadari, bahwa kelima orang itu adalah PM impin dari pasukan Ye Ang datang menyerang Padepokan itu. Karena Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masing-masing berada di sebelah M.N.I. Eblah Rekol, maka Mahendra lah Ye Ang telah menerima para pemimpin pasukan yang menyerang itu. Dengan lantang salah seorang di antara kelima orang itu telah berteriak, hi, siapakah pemimpin Padepokan ini? Tanda petik. Mahendra termangu-mangu sejenak. Ia bukan pemimpin yang sebenarnya. Tetapi karena Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak berada di atas Rekol, maka akhirnya Mahendra lah yang menjawab, akulah pemimpin Padepokan ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang ada di sebelah M.N.I. Eblah Rekol mendengar pula pertanyaan itu. Mereka sama sekali tidak berkeberatan mendengar jawaban ayahnya yang mengaku sebagai pimpinan Padepokan itu, karena ayahnya tentu tidak akan melakukan sesuatu yang dapat M.N. nyulitkan keadaan Padepokan itu. Bagus, orang yang berada di depan Rekol itu berteriak, Jika demikian, aku mintakah serahkan dua orang anak muda yang mengaku di antara mereka para pemimpin Padepokan ini bernama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, adik aku Sanglingi yang bernama Mahisa Bungalan. Mahendra termangu-mangu sejenak. Namun ia pun bertanya, apa salah mereka? Mereka tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun juga. Mungkin. Tetapi nasibnya lah yang buruk. Serahkan keduanya kepada kami, atau Padepokan ini akan kami lumatkan menjadi debu, jawab orang itu. Ya. Tetapi apa salah M.N. terhadap kalian dan apa hubungan mereka, meskipun mereka adiknya, dengan aku Sangling dalam hal ini, bertanya Mahendra. Ketahuilah, aku Sangling telah melakukan kejahatan besar terhadap kawan-kawan kami. Adalah kebetulan bahwa kawan-kawan kami tinggal di Sangling. Dengan sewenang-wenang aku Sangling telah M.N. perlakukan kawan-kawan kami dengan tidak adil. Bahkan lebih jatuh banyak korban di antara kawan-kawan kami, berkata orang itu. Jika demikian kenapa kalian tidak menuntut aku Sangling? Kenapa kalian tidak pergi ke Sangling dan minta keadilan? Kenapa kalian justru pergi kepada pokan ini? Bertanya Mahendra. Kami akan M.N. menangkap adik aku Sangling itu. Kami akan M.N. bawanya ke Sangling, hidup atau mati. Kami ingin M.N. balas sakit hati kami terhadap aku Sangling itu, jawab orang itu. Mahendra M.N. ngangguk-angguk. Katanya, jadi persoalannya bukan persoalan kalian dengan kedua adik aku Sangling itu. Tetapi persoalan kalian dengan aku Sangling itu sendiri, berkata Mahendra. Ya, tetapi kedua orang anak muda itu akan M.N. menjadi satu alat untuk M.N. balas sakit hati kami. Karena itu, serahkan saja kedua orang anak muda itu. Padepokanmu akan selamat. Aku akan melupakan padepokan ini untuk selama lemanya dan tidak akan datang lagi mengganggu, berkata orang itu. Kisanak, berkata Mahendra, padepokan ini akan melindungi setiap anggotanya dari kebengisan siapapun juga, termasuk kalian semuanya. Sudah tentu bahwa kami tidak akan menyerahkan kedua orang anggota padepokan kami. Keduanya adalah orang-orang yang justru sangat berarti bagi kami. Keduanya sudah melewati masa pendadaran M.N. sebagai cantrik merda di padepokan ini, sehingga keduanya berhak M.N. nyandang gelar putut. Karena itu, sudah tentu bahwa kami tidak akan M.N. nyerahkan mereka. Kisanak, berkata orang di depan regol itu, dengan demikian kau hanya kehilangan dua orang putut. Tetapi jika kau tidak mau mendengarkan aku dan melakukan perlawanan, maka kau tidak hanya akan kehilangan dua orang putut. Tetapi kau akan kehilangan semuanya. Kedua putut itu akan mati, para jejanggan dan cantrik pun akan mati. Demikian pula kau dan seluruh padepokanmu akan lumat menjadi abu. Menarik sekali. Bukankah itu lebih baik daripada aku telah berhianat kepada kedua orang pututku sendiri, Desis Mahendra? Kau emang bodoh. Kau korbankan nyawamu untuk kedua orang adik Mahisa bungalan dari sangling itu. Mereka tidak akan berarti apa-apa bagimu, teriak orang yang berdiri di depan regol itu. Tetapi jawaban Mahendra mengejutkan, Aku adalah ayah mereka. Orang-orang yang berada di depan regol itu pun emang menjadi termangu-emangu sejenak. Tetapi seorang di antara emang mereka berkata lantang, Kebetulan sekali. Jika kau ayah anak-anak muda itu, maka berarti kau juga ayah aku sangling. Ya jawab Mahendra, Aku adalah ayah Mahisa bungalan, jika demikian, kami akan meniarat mayatmu dan mayat. Kedua anakmu itu di sepanjang jalan-jalan di Pakuon. Sangling. Seluruh rakyat sangling akan melihat apa yang telah terjadi. Aku sangling akan pingsan karenanya dan akhirnya ia akan mati penuh peniesalan, geram warang itu. Kau kira anakku itu cengeng? Jika ia tahu ayah dan saudara-saudaranya mati emang bela kebenaran, maka ia tidak akan menitikan air mata, apalagi pingsan dan emang hati karena sedih dan menyesal. Tetapi anakku itu akan emang rasa bangga karenanya. Ia akan emang buat candi untuk emang peringati dan menghormati ayahnya dan saudara-saudaranya yang terbunuh oleh orang-orang jahat. Mahendra berhenti sejenak. Lalu ia telah bertanya, Siapakah kalian? Hi! Semakin tinggi matahari, semakin nampak tampang-tampang kalian. Memang tidak selamanya, wujudlah hiryah mewakili sikap batin. Tetapi karena kalian, semuanya em-em berikan kesan kasar dan liar, maka aku dapat menduga bahwa kalian adalah sekelompok perampok, penyamun, penjahat dan barangkali orang-orang yang melarikan diri dari kejaran para prajurit sangling. Tutup mulutmu, teriak dua orang yang berdiri di regol itu hampir bersamaan, sementara yang lain telah menggeretakan giginya dengan marah. Bagus, berkata seorang di antara em mereka, jika demikian maka kau emang harus mati. Kedua anakmu harus mati. Padepokan ini akan menjadi karang abang. Semua cantrik dan orang-orang yang ada di padepokan ini akan mati. Tetapi jika kalian bertiga menirahkan diri, maka yang lain akan selamat. Atau karena kesadaran para cantrik, dengan sukarlah menangkap dan em-em nyerahkan kepada kami ketiga orang itu, yang lain akan dampuni. Mahendra tertawa. Katanya, begitu mudahnya kalian menyelesaikan persoalan kalian ke sana. Sekarang, lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Kami sudah siap. Siapakah di antara kita yang akan hancur menjadi debu lebih dahulu? Kami atau kalian? Setan tua yang tidak tahu diri. Kau kirakah siapahi berapa jumlah cantrik-cantrikmu? Kau adalah seorang pemimpin padepokan yang em-em mentingkan diri sendiri. Kau sempat sekali bukan seorang pemimpin yang bersedia berkorban untuk murid em-uridmu. Jika kau menyerah, maka namamu akan tetap diingat oleh para muridmu, karena kau sudah mengorbankan diri untuk keselamatan mereka. Dengan pengorbananmu, maka murid-muridku akan terlepas dari maut dan kewancuran. Biarlah aku tidak mendapatkan pujian dari siapapun juga. Biarlah aku segera dilupakan. Kalian tidak usaha menganggap kami yang ada di padepokan ini kanak-kanak yang dapat ditakut-takuti, dan dibujuk dengan janji-janji dan dapat dikelabui dengan puji-pujian. Jawab Mahondra, bersiaplah dan lakukan apa yang akan kau lakukan, atau kalian em-emang hanya ingin menggertak kami tanpa berani berbuat apa-apa. Iblis pikun, teriak seorang di antara em mereka, bersiaplah untuk mati. Biarlah padepokanmu em menjadi abu. Mahondra tidak em menjawab lagi. Dipandanginya orang-orang itu yang kemudian dengan marah em meninggalkan regol dan kembali ke pasukan mereka. Beberapa saat orang-orang itu berbicara dengan para pemimpin yang lain. Nampaknya mereka em-emang menemukan kesepakatan. Menghancurkan padepokan itu sampai lumat. Dengan demikian, maka pemimpin tertinggi pasukan yang siap meniarang itu telah em-em berikan isyarat. Kemudian sebuah kentongan kecil telah berbunyi disambet oleh kentongan kecil yang lain dari para pemimpin yang ada di sebelah kiri dan kanan padepokan. Nampaknya aba-aba terakhir telah diberikan, sehingga orang-orang dalam pasukan itu telah benar-benar bersiap untuk meniarang. Mereka em-emang em-em bawa beberapa buah tangga, tali berkait dan beberapa perlengkapan lain, seperti senjata-senjata jarak jauh untuk melindungi orang-orang em-ereka yang akan em memanjat tali atau tangga yang akan em-ereka sandarkan pada dinding padepokan itu. Namun tidak ada di antara mereka yang em-em bawa alat untuk dengan paksa em-em buka regol halaman. Namun beberapa orang yang telah dipersiapkan untuk merusak regol adalah beberapa orang pilihan dengan bersenjatakan kapak. Demikian aba-aba itu merata, maka pasukan itu dengan langkah pasti telah bergerak maju. Beberapa orang di antara mereka telah bersiap dengan busur dan anak panah. Mereka didampingi oleh orang-orang bersenjata pedang dan perisai. Mereka siap melindungi kawan-kawan em-ereka yang akan melontarkan anak panah mereka. Dengan perisai dan pedang, mereka akan dapat menangkis serangan-serangan anak panah dari atas panggung di belakang dinding pada pokan. Demikian pasukan peniarang itu yang mendekat, maka tali-tali busur di atas panggungan pun mulai ditarik. Busur-busur yang besar dengan anak panah yang besar-besar pula, yang sebelumnya jarang dipergunakan. Namun dalam pada itu, orang-orang yang meniarang pada pokan itu pun telah bersiap dengan perisai-perisai mereka. Dengan hati-hati mereka melangkah maju di baris paling depan. Demikian mereka menjadi semakin dekat maka di atas panggungan terdengar aba-aba. Sejenaka emudian, maka anak panah pun mulai berhamburan. Beberapa orang yang berperisai dengan cepat telah em melindungi dirinya dengan perisai-perisai itu. Bahkan bukan hanya dirinya, tetapi kawan-kawannya yang ada di belakangnya telah berlindung pula. Beberapa orang dengan terampil telah menangkis serangan anak panah itu tanpa eme-em pergunakan perisai. Tetapi dengan eme-em utar pedangnya melindungi tubuhnya. Namun orang-orang yang berada di atas panggungan pun bukannya sekedar eme-em babi buta melemparkan anak panah. Satu dua orang eme-emang dengan sengaja eme-emancing agar orang-orang yang datang eme-emey nyerang itu eme-emengangkat perisai-perisai mereka. Namun orang yang lain telah eme-embedikan anak panahnya dengan sungguh-sungguh selagi orang itu berusaha menghalaukan anak panah yang lain. Meskipun demikian ternyata bahwa orang-orang yang menyerang pada pokan itu cukup terampil. Mereka dengan cepat mampu mengatasi kesulitan karena anak panah yang terhambur. Tetapi demikian banyak anak panah yang dilontarkan dari atas dinding pada pokan, sehingga gerak pasukan yang menyerang pada pokan itu eme-emang terhambat. Bahkan satu dua orang benar-benar telah terluka karena ujung anak panah itu. Namun arus pasukan itu benar-benar telah eme-enggetarkan dinding pada pokan. Derap langkah eme mereka terasa seakan-akan mengguncang dinding itu. Sedangkan beberapa orang yang khusus telah bergerak eme menuju keregol dengan kapak di tangan. Mereka ternyata benar-benar orang-orang pilihan. Dengan kapak eme mereka mampu eme menangkis anak panah yang meluncur dari atas regol halaman itu. Beberapa saat KM Udian eme akap pasukan yang eme ni erang pada pokan dari tiga arah itu eme emang telah eme menjadi semakin dekat. Mereka telah bersiap-siap eme eme pergunakan tali dan tangga-tangga, bambu yang mereka bawa. Sementara itu, beberapa orang yang lain telah melindungi kawan-kawan mereka yang bersiap-siap untuk eme memanjat dengan anak panah pula. Namun, kedudukan mereka yang berada di belakang dinding pada pokan eme emang lebih baik. Mereka eme eme punya kesempatan untuk berlindung saat-saat mereka eme eme asang anak panah dan merentang busur. Dengan demikian, maka sebelum terjadi benturan antara kedua belah pihak, maka orang-orang yang eme ni erang pada pokan itu eme emang telah berkurang meskipun tidak terlalu banyak. Beberapa orang telah terluka dan harus dibawa keluar dari jangkauan anak panah orang-orang pada pokan. Dalam pada itu, ternyata beberapa orang pilihan telah berada di depan regol. Justru karena eme mereka telah berada di regol, maka sulit bagi orang-orang yang berada di panggungan untuk meni erangnya dengan anak panah. Sementara itu, orang-orang itu telah berusaha eme merusak pintu regol dengan kapak-kapak mereka yang besar. Mereka telah eme eme otong tali-tali pengikat kayu pada regol halaman itu. Memecah dan berusaha eme eme otong bagian-bagian dari pintu regol yang tertutup rapat. Namun dalam pada itu, Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat telah bersiap dengan beberapa orang cantrik pilihan di belakang pintu regol. Mereka eme 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 perhitungkan kemungkinan seperti itu terjadi. Karena itu, maka demikian mereka melihat beberapa orang mampu menembis hujan. Anak panah dari atas regol pada pokan, Maka Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat telah bergerak turun untuk menghadapi mereka demikian mereka berhasil eme mecahkan kan regol itu. Tetapi di bagian lain, para cantrik masih saja eme eme pergunakan busur dan anak panah. Satu-satu masih jatuh korban karena anak panah yang besar telah renusuk tubuh mereka. Namun ketika orang-orang itu menjadi demikian dekat dengan dinding pada pokan, Maka para cantrik telah eme eme pergunakan lembing-lembing bambu yang eme mereka lontarkan dari atas panggungan. Bahkan ketika satu-dua orang di antara eme mereka yang menyerang itu mencapai dinding pada pokan, Maka batu-batu yang telah mereka persiapkan telah eme mereka lemparkan pula. Ternyata usaha para cantrik itu benar-benar mampu menghambat serangan lawan dan bahkan korban pun semakin banyak berjatuhan. Tetapi serangan itu bagaikan gelombang yang beruntun menerjang dinding pantai. Namun akhirnya, orang-orang yang menyerang pada pokan itu benar-benar telah berhasil merusak pintu gerbang. Beberapa potong kayu berpatahan dan terlepas dari ikatannya. Dengan suara yang berderak-derak, maka satu-satu kayu yang menjadi bagian dari pintu gerbang itu pun terlepas dan jatuh berserakan. Dengan demikian, maka orang-orang yang terpilih itu pun telah menghambur masuk ke halaman pada pokan sambil berteriak-teriak mengerikan. Tetapi demikian kaki mereka eme nginjak halaman, maka mereka pun harus berloncatan menghindari serangan anak panah yang dimuntahkan dari busur-busurnya. Ternyata serangan para cantrik yang bersiap di belakang itu lebih berbahaya dari serangan-serangan yang datang dari atas panggungan di belakang dinding. Para cantrik itu benar-benar telah eme bedik sasaran dengan sungguh-sungguh. Sehingga, dengan demikian, maka anak panah yang terlepas sebagian benar-benar telah menempis kulit dan daging. Lubang-lubang di sela-sela perisai telah dibidik dengan tajamnya. Demikian anak panah terlepas, maka anak panah itu benar-benar eme nyusup di sela-sela perisai. Tetapi karena perisai itu seakan-akan selalu bergerak, maka kadang-kadang anak panah itu telah tertahan di bibir perisai. Meskipun demikian, korban pun telah berjatuhan. Para cantrik benar-benar untuk eme ngurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya tanpa niat eme bunuh dan eme bantai mereka. Tetapi jika kematian itu menerkam lawan-lawan para cantrik, itu semata eme ata adalah akibat dari kekejaman peperangan. Namun orang-orang yang telah berhasil eme asuki halaman pada pokan itu dengan cepat berusaha eme mencar. Mereka berusaha untuk eme eme perluas garis benturan, sehingga orang-orang yang lain akan dapat eme eme asuki halaman itu pula. Arus pasukan ye yang datang dari luar eme emang tidak terbendung lagi. Para cantrik yang eme eme pergunakan busur dan anak panah, harus meletakkan busur eme mereka. Sementara mereka bersiap untuk menarik pedang-pedang mereka dari sarungnya, maka para cantrik yang bersenjata tombak pendek, telah meloncat meni ongsong pasukan yang datang eme ni erang itu. Meskipun korban telah jatuh, namun jumlah para peni erang itu masih lebih banyak daripada para cantrik yang eme eme pertahankan pada pokan itu. Beberapa kelompok penjahat, perampok dan penyamun telah bergabung dengan segala kekuatan ye yang ada pada mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bersama dengan para cantrik yang siap di belakang regol yang pecah itu pun telah terlibat langsung dalam pertempuran yang sengit. Sementara itu Mahisa Semu dan Mahisa Amping telah diperintahkan untuk berada di bangunan induk pada pokan bersama. Beberapa orang cantrik ye yang eme merupakan kekuatan cadangan bila diperlukan. Mahendra masih berada di atas regol. Bersama beberapa orang prajurit Mahendra telah eme eme pergunakan busur dan anak panah, meniarang para perampok, peniamun dan penjahat-penjahat ye yang lain itu dari panggungan dengan anak panah. Ternyata Mahendra masih tetap seorang pembedik ye yang baik. Hampir setiap anak panahnya yang terlepas dapat mengenai sasarannya dengan tepat sebagaimana dikehendaki. Sementara itu, ketika pintu gerbang sudah dipecahkan, serta kelompok-kelompok yang ada di bagian depan pada pokan telah sebagian besar eme emasuki pada pokan, maka pasukan ye yang ada di sisi kiri dan kanan pun mulai berusaha untuk meniarang dan eme emasuki pada pokan dengan tangga-tangga dan tali. Mereka telah dengan sengaja eme ngikat para cantrik itu dalam pertempuran, agar mereka tidak sempat eme eme bantu para cantrik yang bertahan di sisi depan pada pokan itu. Namun usaha untuk eme emasuki pada pokan itu eme emang sulit. Beberapa buah tangga yang dipasang pada dinding pada pokan itu telah didorong sehingga roboh. Tali-tali pun telah diputus dengan pedang. Tetapi meskipun eme mereka tidak dengan mudah eme emasuki pada pokan dengan meloncati dinding, namun eme mereka sudah berhasil mengikat perhatian para cantrik untuk tidak turun ke halaman dan ikut serta dalam pertempuran ye yang semakin sengit. Pertempuran di halaman pada pokan itu pun telah mengalir ke segala penjuru. Beberapa kelompok kecil para perampok dan penyamun itu eme emang berusaha untuk mencapai bangunan induk pada pokan itu. Mereka eme emang ngira bahwa di bangunan induk itu terdapat kekayaan pada pokan itu. Tetapi beberapa kelompok yang lain, yang telah emang mencapai dinding di sisi kiri dan kanan, telah berusaha untuk eme em buka. Pintu-pintu butulan Gerbang ye yang tidak begitu besar di sebelah menyebelah telah terbuka pula, sehingga orang-orang yang ada di luar dinding pun dapat dengan cepat eme em asuki pada pokan itu, meskipun harus jatuh korban ye yang agak banyak. Para cantrik yang masih berada di atas regol butulan itu, meskipun jumlahnya tidak banyak, namun em mereka mampu eme embedikan anak panah mereka ke punggung orang-orang ye yang sedang berdasarkan eme em asuki regol pada pokan. Tetapi serangan-serangan itu tidak eme em bendung arus pasukan yang meluap memasuki halaman. Yang terjadi kemudian adalah pertempuran di halaman pada pokan itu. Para cantrik yang jumlahnya lebih kecil itu berusaha untuk eme em manfaatkan keadaan sebaik-baik nih ah. Saat-saat kelemahan orang-orang yang menierang pada pokan itu telah dipergunakan sebaik-baiknya. Tetapi kemudian segera terasa bahwa para penierang itu adalah orang-orang yang kasar, bahkan buas dan liar. Bukan saja karena mereka berteriak-teriak tidak menentu, namun mereka juga melakukan tindakan ye yang licik tanpa menghormati harga diri mereka sendiri. Namun para cantrik sama sekali tidak gentar menghadapi mereka. Bahkan anak-anak muda dari pada pokan pada pokan yang sedang menyadap ilmu di pada pokan itu pun telah bertempur dengan berani. Karena itu, maka pertempuran di halaman pada pokan itu pun telah berlangsung pula dengan sengitnya. Para cantrik yang berada di atas panggungan telah berloncatan turun. Mereka langsung melibatkan diri ke dalam pertempuran. Dalam perang berubuh yang terjadi kemudian, maka kemampuan pribadi setiap orang em menjadi sangat penting dan bahkan menentukan. Untunglah bahwa para cantrik telah ditempa dalam melahkan huragan. Meskipun para cantrik itu juga mampu untuk bertempur dalam gelar karena serba sedikit mereka, sudah mendapatkan tuntunan, namun mereka selalu ditilik pula kemampuan mereka secara pribadi. Bahkan anak-anak muda dari padukuhan tetangga ye yang menimba ilmu apapun di pada pokan itu, telah menerima pula bimbingan olahkan huragan. Mereka telah berlatih untuk menguasai beberapa unsur gerak ye yang terpenting serta ilmu olah senjata. Karena itu, maka ketika mereka harus berhadapan dengan para perampok, peniamun dan penjahat-penjahat ye yang lain, para cantrik itu tidak segera terdesak. Para perampok, peniamun dan penjahat-penjahat itu hanya sekedar mengandalkan kekuatan dan keberanian saja tanpa M.M. bekali diri dengan ilmu ye yang cukup baik. Meskipun ada juga di antara M.R.K. ye yang M.M. miliki beberapa kelebihan dari orang kebanyakan. Dalam pertempuran yang semakin seru itu, beberapa orang cantrik masih tetap berada di atas panggungan dengan busur dan anak panah. Mereka adalah justru para cantrik yang M.M. miliki kemampuan bidik yang tinggi. Dalam pertempuran yang sengit itu, M.R.K. masih juga sempat M.M. bidik lawan yang sedikit renggang dari para cantrik yang bertempur melawan mereka. Ternyata bahwa satu dua bidikan mereka cukup berhasil. Mereka masih juga mampu melukai para perampok, peniamun dan penjahat Ye yang sama sekali tidak sempat M.M. perhatikan mereka karena pertempuran yang dihadapinya. Tetapi para penjahat Ye yang ada di halaman itu segera menyadari. Mereka pun telah berusaha untuk M.M. ngenyahkan para cantrik itu. Beberapa di antara mereka masih juga M.M. punya busur dan anak panah. Namun kesempatan mereka menjadi sangat terbatas karena pertempuran yang riuh. Namun dalam pada itu, maka pertempuran pun seakan-akan telah M.M. ngalir ke seluruh halaman pada pokan. Orang Ye yang meniarang pada pokan itu telah mencari kesempatan untuk M.M. nebis pertahanan para cantrik dan menyerbu kebangunan induk. Tetapi tidak M.M. mudah bagi mereka untuk dapat M.M. niarang halaman pada pokan dan mencapai bangunan induk. Para cantrik Ye yang bertahan tidak melepaskan mereka dan tidak M.M. biarkan mereka melepaskan diri dari arna pertempuran. Namun dengan demikian, M.A. K. pertempuran pun benar-benar menjadi semakin garang. Orang-orang yang M.N. niarang pada pokan itu justru semakin bernafsu untuk M.M. menggapai bangunan induk pada pokan itu. Tetapi sejalan dengan itu, maka para cantrik pun menjadi semakin marah dan berusaha bertahan sekuat-kuatnya. Beberapa orang perampok Ye yang M.M. miliki kelebihan telah berusaha menembus pertahanan para cantrik dan M.M. beri jalan kepada kawan-kawan mereka. Namun para cantrik terpilih serta mereka Ye yang dianggap M.M. miliki ilmu tertinggi, telah menempatkan diri untuk melawan orang-orang yang M.M. miliki ilmu yang lebih tinggi dari kawan-kawannya itu. Tetapi jumlah Ye yang lebih banyak dari para perampok, penyamun dan penjahat itu M.M.M. berpengaruh. Hentakan-hentakan yang keras memang mampu M.M. mendesak para cantrik semakin jauh dari pintu gerbang Ye yang telah pecah itu, mendekati bangunan induk pada pokan. Meskipun sementara itu, masih ada para cantrik Ye yang M.M. pergunakan anak panah dan busur, berusaha M.M. ngurangi jumlah orang-orang yang datang M.M. niarang. Mahendra sendiri masih berada di atas rekol pada pokan. Dengan busur dan anak panah Ye yang khusus, Mahendra telah menyerang orang-orang Ye yang berusaha mendesak para cantrik ke arah bangunan induk. Setiap kali anak panahnya terlepas dari busurnya, maka seorang di antara mereka Ye yang menyerang pada pokan itu telah jatuh. Tetapi Mahendra tidak dapat terlalu sering melepaskan anak panahnya. Setiap kali pertempuran menjadi kacau sehingga Mahendra tidak berani melepaskan anak panahnya agar tidak justru M.M. ngenai para cantrik sendiri. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah terlibat dalam pertempuran pula. Ketika M.R.K. melihat bahwa para cantrik ternyata telah terdesak, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah M.M. bagi diri. Mereka berusaha untuk M.M. bendung arus para penjahat yang bergerak dari sisi kairi dan sisi kanan, sementara para cantrik terpilih akan berada di tengah-tengah, M.M. bendung arus para penjahat yang M. memasuki regol induk. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. punyai perhitungan, jika kekuatan Ye yang seakan-akan menyerang lambung itu dilumpuhkan, maka pasukan induk para cantrik itu tidak akan mengalami kesulitan M.M. bendung arus para penierang. Sebenarnya lah, kehadiran Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan itu sangat berpengaruh. Dalam waktu singkat, keduanya telah berhasil mengacaukan pasukan para penierang. Para penjahat Ye yang berhasil dihimpun dan menyerang pada pokan itu M.M. memang menjadi heran melihat anak muda yang M.M. miliki ilmu Ye yang sangat tinggi. Di sisi sebelah kiri Mahisa Murti telah M.M. nimbulkan banyak kesulitan kepada para penjahat. Jumlah M.M. yang lebih banyak dari para cantrik Ye yang bertahan ternyata tidak mampu menahan desakan para cantrik Ye yang terasa semakin lama menjadi semakin berat. Mahisa Murti sendiri telah M.M. menghisap beberapa orang lawan bersama-sama. Bahkan meskipun lima orang M.M. ngepungnya, namun kelima orang itu tidak berdaya untuk M.M. bendung desakan Mahisa Murti. Sementara itu, para cantrik pun telah mengerahkan segenap kemampuan M.M. mereka untuk M.M. nyimbangi serangan orang-orang Ye yang telah menierang dan M.M. asuki pada pokan itu. Ternyata keberhasilan mereka M.M. memasuki halaman pada pokan Ye yang disambut dengan sorak yang bagaikan meruntuhkan langit itu tidak M.M. berikan kemungkinan yang lebih baik. Pasukan Ye yang ada di saiap kiri itu benar-benar sulit untuk bergerak maju. Betapapun orang-orang yang datang menyerbu itu berusaha, namun M.M. mereka telah tertahan oleh senjata para cantrik Ye yang berputaran mengerikan. Para cantrik Ye yang merasa jumlahnya lebih sedikit itu, benar-benar telah berusaha sejauh dapat M.M.M. lakukan untuk mengatasi kekuatan lawan. Mereka tidak lagi mengekang diri sehingga ujung senjata mereka telah menyentuh dan M.M.M. akan tubuh lawan. Namun bukan berarti bahwa tidak seorang pun di antara para cantrik Ye yang menjadi korban. Beberapa orang telah terluka. Dan bahkan ada Ye yang benar-benar telah gugur dalam pertempuran itu. Di sisi sebelah kanan Mah Isap Pukat pun telah menggetarkan jantung orang-orang Ye yang telah menierang pada pokan itu. Mereka M.M.M. merasa heran bahwa anak muda itu mampu melakukan sesuatu di luar penalaran mereka. Apalagi ketika seorang cantrik yang dikenal dengan baik oleh Mah Isap Pukat telah terdorong beberapa langkah surut. Mah Isap Pukat melihat sendiri betapa ujung tombak pendek seorang lawannya terhunjam di dada cantrik itu. Beberapa langkah lawannya mendorong ujung teombaknya sehingga tembis sampai ke punggung. Baru kemudian, sambil berteriak nyaring orang itu telah menghentakan tombaknya dari dada cantrik yang malang itu. Cantrik Ye yang terdorong beberapa langkah surut itu sama sekali, tidak sempat mengeluh. Karena itu, maka demikian ujung teombak itu lepa es dari dadanya, maka cantrik itu pun telah terjatuh di tanah. Agaknya lawannya Ye yang telah M.M.B. bunuh cantrik itu masih belum puas. Dengan biadap ia telah mengangkat tombaknya. Cantrik yang telah terbaring di halaman pada pokan itu masih akan dikenainya lagi, sehingga dadanya tentu akan terkoyak K.O.Y.A. Mahisap Pukat tidak M.M. biarkan ujung tombak itu sekali lagi M.M. nebis dada cantrik Ye yang sudah terbaring diam. Dengan loncatan panjang, maka ujung pedang Mahisap Pukat telah M.M. mengukul tombak pendek itu. Demikian kerasnya sehingga tombak itu telah terlepas dan terpelanting dari tangannya. Mahisap Pukat telah M.M. ngayunkan pedangnya. Tetapi ia pun telah menahannya. Lawannya Ye yang sudah tidak bersenjata itu seakan-akan tidak tahu apa yang telah terjadi dan yang kemudian akan terjadi dengan dirinya. Karena itu, maka Mahisap Pukat pun telah berteriak, Ambil teombakmu. Lawan aku. Orang Ye yang kehilangan tombaknya itu merasa heran. Namun dengan demikian ia M.M. rasa berpengharapan lagi. Dengan tangkas ia telah meloncat untuk mengambil teombaknya. Dengan wajah Ye yang merah M.M. beraih telah meloncat kembali mendekati anak muda yang sangat sombong itu. Kau akan meniesal bahwa kau telah M.M. biarkan aku mengambil tombakku kembali. Dengan demikian maka kau lah yang akan terbunuh di peperangan ini, geram warang itu. Tetapi Mahisap Pukat sama sekali tidak menjawab. Dengan wajah Ye yang tegang dan pandangan mata menyala Mahisap Pukat telah mulai menggerakkan pedangnya. Lawannya mulai ragu-ragu ketika ia sempat M. melihat daun pedang Mahisap Pukat. Daun pedang itu seakan-akan telah bercahaya ke hijau-hijauan. Namun kemudian orang itu pun berteriak untuk M.M. bangkitkan keberaniannya sendiri, Berlututlah anak yang sombong. Aku akan menusuk jantungmu lewat tengkutmu. Mahisap Pukat masih tidak menjawab. Tetapi ujung pedangnya telah bergetar. Bahkan beberapa kali M.M. atuk ke arah tubuh orang Ye yang telah M.M. benuh seorang cantrik di hadapan hidungnya. Beberapa saat K.M.mudian orang itu telah M. meloncat sambil menyerang. Tangan kanannya M.M. megang hampir di pangkal tangkai tombaknya, Sedangkan tangan kiri M.M. megang hampir di tengah-tengah panjang tangkai teombak pendeknia itu. Demikian ia meloncat, Maka ujung tombaknya itu telah terjulur dengan cepat M.M. ngarah ke jantung. Namun Mahisap Pukat telah bersiap sepenuhnya. Ia tidak berbuat banyak. Dengan tangkasnya ia M.M. iringkan tubuhnya sambil bergeser selangkah ke samping.